Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Idy Makassar, Dr. Siswantu Wab, SPKK, Konsultan. Yang saya hormati para pemateri, speakers nanti. Ada guru saya, Prof. Dr. Mohd Rumasi, KSB, Spesialis Mikrobiologi. Ada Dr. Erlina Burhan, Master of Science, Spesialis Paru, Konsultan. Dr. Sijirman Katu, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan PTI. Dr. Aref Toso, KSB, Spesialis Paru, Konsultan. Dan Dr. Fajirullah Latama. Dan juga kepada guru-guru saya yang mungkin hadir pada tele-symposium pada hari ini, seluruh peserta, senior-senior saya, saya ucapkan selamat bergabung. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah SWT, karena tele-symposium pada hari ini yang akan membahas isu-isu terbaru pada penanganan COVID-19 bisa berlangsung. Tele-symposium ini sebenarnya kami laksanakan berdasarkan dari permintaan-permintaan teman-teman sejawat sekalian, di mana beberapa minggu sebelumnya kami sudah membuat pooling untuk menanyakan topik-topik apa saja yang teman-teman sejawat butuhkan untuk menangani pasien COVID-19. Oleh karena itu, ada empat topik-topik yang nanti akan kita angkat. Jadi pertama, mengenai peranan tes diagnostik COVID-19, kemudian gambaran klinis sehubungan korelasi dengan radiologi pada pasien COVID-19, ini berdasarkan pemparan kasus, kemudian penanganan terkini COVID-19 dan arah ke depannya, kemudian rasionalisasi dalam penggunaan APD, dan juga terakhir pengalaman pribadi dalam penanganan pasien COVID-19 di Wisma Atklid yang kita kata-kata merupakan pusat perujukan di Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, maka saya persilahkan dulu Ayah Anda, Dr. Dr. Siswanto Wahab sebagai Ketua IDI Makassar untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada beliau saya persilahkan, Dr. Siswanto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat berjuang melawan COVID-19. Yang saya hormati, moderator, Dr. Muhammad Sakti, spesialis beda otopedi konsultan, yang sama saya hormati dan banggakan, pembicara. Pembicara memang kali ini saya lihat, baik judul maupun pembicaranya saling terintegrasi, ada Profesor, Dr. Nasrun, masih PhD, spesialis mikrobiologi klinik. Ada Dr. Arief Santoso, PhD, spesialis paru konsultan, yang tadi disampaikan sama Dr. Sakti. Ada Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan, dan Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam, konsultan tropical medicine, dan Dr. Fajrul Latama. Alhamdulillah, kita di hari ke-17 Ramadhan ini, mengadakan webinar, yang tentunya tidak kalah pentingnya, dengan yang tadi disampaikan judul-judul ini, tentunya saya mengucapkan puji syukur, kehadirat Allah SWT, atas isinya lah, maka kita bisa bersama-sama menaksanakan summiting ini. Yang pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa berpartisip dalam kesempatan kita webinar kali ini. Dan saya perlu mampaikan bahwa ini kasus di corona, kasus di Indonesia ini sudah masuk pada bulan ketiga. Walaupun kasus di Indonesia ini sudah menembus kemarin ini 13 ribu, karena ini kan kurang lebih 533, sudah hampir menembus 15 ribu-an. Tapi rupanya ini biasa-biasa tidak sekebat pun kasus danan yang positif Indonesia. Yang tentunya ini tidak kalah menarik, yang dipublikasikan. Tentunya ini perlu, ada satu bentuk yang kita perlu dalami, bagaimana sebenarnya, dan perlu dikaji kembali, dan diinformasikan kepada kita semua. Bahwa ada yang tidak kalah penting, bahwa adanya beberapa kasus yang sudah dinyatakan sembuh, tapi kembali positif. Ini juga perlu menarik untuk dibicayakan pada webinar kali ini. dan kemarin data yang saya terima bahwa per tanggal 29 April sampai tanggal 7 Mei, kita tambahan untuk di Makassar, di Selatan ini 168 kasus. Tentunya ini jika dibandingkan dengan adanya PSBB di Makassar, dan tidak ada PSBB ini, tidak ada perbedaan. Ini tentunya harapan-harapan kita semua, mungkin bisa, kita semua bisa mengetahui bagaimana proses daripada penularan, sehingga bisa menekan kasus di Makassar khususnya yang kita, kota yang kita cinta ini. Hari ini, Alhamdulillah, kita melaksanakan webinar ini. Tentunya harapan bahwa banyak sekali pemikiran-pemikiran adaptif, yang dampak oleh dokter-dokter, profesor atau dokter yang kami sudah tidak ragukan lagi kemampuannya, dan tentunya dari praktisi-praktisi kedokteran lainnya, yang harapan kita semua bahwa seluruh saudara-saudara saya, sejauh-jauh saya yang ada di kota Makassar ini, dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat bagus ini. harapan kami semua dengan acara ini, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas IDI Kota Makassar yang diketuai oleh dokter-dokter sakti spesialis beda ortopedi konsultan, inilah yang menjadi modalitas saya sekarang ini di Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Kemarin juga IDI Kota Makassar juga mengadakan webinar bekerjasama dengan Rumah Sakit Karen Sandi Karsa yang dimotori oleh juga modalitas daripada Ikatan Dokter Indonesia Kapa Makassar, dokter-dokter Irwan Gunawan spesialis beda onkologi. Ambilah dengan mengucapkan puji sukur khadidat Allah SWT, maka acara webinar hari ini tanggal 10 Mei 2020 saya nyatakan dibuka. Wa'billahi topi wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah Anda Dokter-Dokter Suwanto atas sambutannya dok. Jadi kita langsung masuk ke acara berikutnya. Nah sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk mengaparkan dulu beberapa aturan yang akan kita jalankan nanti. Jadi para pemateri nanti akan membawakan materi mungkin sekitar 7 menit. Jadi memang singkat karena kita berharap disini lebih banyak diskusinya untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sebenarnya sudah lemparkan dari beberapa minggu lalu. Ya terus terang kami sudah kumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman sejawat sejak dari satu minggu lalu. Pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab sampai sekarang. Dan mungkin nantinya juga ada pertanyaan waktu sesi ditanya-jawab ditambahkan. Jadi nanti pemateri mengaparkan materi sekitar 7 menit. Nah selesai setelah itu seluruh pemateri mengaparkan materinya kemudian kita pindah ke sesi tanya-jawab. Para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengisi di kolom Q&A jadi question and answer yang ada di bawah. Jadi seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilahkan pemateri pertama guru saya Ayanda Profesor Profesor Muhammad Nasrum Masih PSD Spesialis Mikrobiologi. Jadi beliau ini merupakan guru besar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Punhas. Sekaligus juga saat ini beliau sebagai Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin. Dan beliau juga ini dalam kasus COVID merupakan pelopor penggunaan PCR di Makassar. Jadi awal-awalnya itu semua PCR diperiksa oleh beliau. Nah, untuk persingkat waktu saya persilahkan Prof Nasrum Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sakti Spesialis Ortopedi. Terima kasih kepada Ketua IDI Kota Makassar. Sahabat saya Dr. Sif Suwanto Sakti dan materi yang lain yang saya lihat juga ada Dr. Erlina Burhan senior saya di JZTB. Baik, saya akan coba membawakan satu topik yang diberikan kepada saya yaitu peranan tes diagnostik COVID-19 rapid diagnostik swab korelasi dan interpretasi. Ya, sudah berhenti. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Sakti, mohon maaf tadi sudah terputus. Jadi, topik yang diberikan kepada ini adalah peranan tes diagnostik COVID-19. seperti kita ketahui matrix dan nukleokapsid protein. Kenapa kita bahas itu? Karena target kita dalam menegakkan diagnostik itu adalah gen-gen tadi, protein struktural tadi dan non-struktural. Kalau kita kembali ke dasar diagnostik daripada COVID-19 itu ada dua sebenarnya, yaitu berdasarkan molekuler dan deteksi antibody rapid test. kalau molekuler kita bisa bagi dua juga, satu yang closed system dan satu yang open system. Yang open system yang biasa kita pakai sekarang, yang rutin kita pakai adalah menggunakan PCR, real-time PCR, kemudian yang closed system prinsipnya si RNA virus yang ada kurva yang muncul yang kemudian kita nyatakan bahwa kita menemukan ada cDNA daripada virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian target gen yang dipakai ini berdasarkan hasil whole genome sequencing yang ada di mana kita menggunakan tiga parameter. Pertama adalah gen universal. Gen universal ini menyatakan kalau dia positif, itu menyatakan bahwa dia adalah beta corona. Halo, Prof. Terputus. RNA polimerase gene kemudian kita bisa lagi menggunakan konfirmatory adisional menggunakan nukleotinia klocapsil gene. Ini tiga gen ini yang biasa kita mainkan. Ada company yang menggunakan N1, N2, dan N3 gene. itu kita akan lihat perbedaan sensitivitas pada PCR itu. Maka kita mengatakan dia melihat dulu waktu kita meranningkan sampel, kita menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Dan kalau dia tiga kurve, yaitu satu untuk gen universal yang biasanya kita warnai dengan menggunakan fog rocks, kemudian gen yang target menggunakan warna farm, kemudian internal control yang bukan host gene CY5. Ini tiga kurve harus muncul untuk kita menyatakan positif dan kemudian akan dinyatakan dalam bentuk siklus threshold. Nah, semakin pendek pendek siklusnya, misalnya menuju ke arah yang ke-20 atau 25, maka viral loadnya itu akan semakin tinggi dan batasnya sampai 40. Kalau di atas 40, kita nyatakan negatif. Nah, itu untuk real-time PCR menggunakan opot system. Sedangkan untuk yang baru kali ini sebenarnya untuk miliar dengan alat kit namun oleh perusahaan CVJ, mereka sudah berhasil membuat cartridge-nya untuk COVID-19 ini. Jadi, ini adalah closed system. Kenapa cepat sampai dalam? karena ekstraksinya juga di dalam daripada cartridge itu. Kemudian amplifikasi serta real-time PCR-nya langsung berjalan bersamaan. Jadi, ini bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak perlu memerlukan biosafety level 2. Seperti yang kita lakukan selama ini untuk PCR, real-time PCR, sehingga hasilnya bisa lebih cepat. kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu tentang rapid test. Rapid test sebenarnya juga ada dua, yaitu untuk kita identifikasi antibody seperti yang terjelaskan oleh Dr. Elina Burhan tadi, dan pemeriksaan antigen itu sendiri. antigen ini adalah PIN-nya, itu kita menggunakan sampel, kemudian untuk antibody kita bisa mengambil whole blood, bisa serum atau plasma. Nah, metode yang dipakai adalah lateral flow immunocomertography, hasilnya cepat, sehingga bisa memberikan gambaran dan penanganan yang lebih cepat, namun semua hasil harus tetap dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan PCR. Oleh karena itu, untuk diagnostik itu masih goal standar adalah PCR. Nah, ini metode kerjanya saya kira semua tahu bahwa menggunakan 5 microliter serum plasma ataukah satu drops dari whole blood, kemudian ada buffer, kemudian dibiarkan 10 menit, kemudian kita dapatkan kalau kontrolnya, positif, maka kita lihat apakah ada band pada IJM atau IJG atau keduanya. Kalau tidak ada kontrol, maka dikatakan invalid. Ini interpretasi yang mungkin bisa kita, ini banyak juga kasus-kasus yang kita lihat ini bervariasi. Sebenarnya tadi Dr. Elina Buhan mengatakan bahwa untuk diagnostik goal standarnya adalah PCR, namun pemeriksaan rapid juga bisa sekedar membantu untuk menguatkan diagnostik. Kalau dia positif ketiga-tiganya, maka ini kita bisa mengatakan bahwa dia dalam fase aktif dengan kekebalan tertentu. Ini artinya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pasien. Kemudian kalau dia positif di PCR, kemudian IgM-nya positif, sedangkan IgG-nya negatif, maka ini merupakan petanda bahwa ini adalah early stage of infection tanpa IgG antibody atau bisa juga dengan konsultasi yang rendah sehingga tidak terdeteksi di rapid test. Sedangkan hasil positif PCR, kemudian negatif keduanya, ini juga bisa dikatakan sebab keterpaparan pasien bisa kita langsung dengan jumlah sampel di atas 10 saja RNA, itu kita bisa identifikasi untuk real-time PCR ini. Makanya banyak kasus-kasus yang kita lihat bahwa dia tanpa gejala, tanpa gejala klinis, dan kita periksa, itu kita bisa dapatkan positif. walaupun rapid test-nya negatif. Ada kalanya juga kita mendapatkan positif virusnya belum clear-ansi infeksi rekuren. Nah, kalau ini yang masalah, kalau banyak dan banyak kasus yang terjadi, di mana hasil positif, hasil PCR-nya negatif, tetapi rapid test-nya dua-duanya positif. ini ada beberapa kemungkinan di mana virus clearance-nya itu telah dibersihkan sehingga kita tidak menemukan, atau ini pasien dalam masa pemulihan, tapi IGM dan IJG-nya harus diobservasi berulang lagi untuk mengetahui apakah ini betul. Ataukah hasil PCR-nya negatif, false negatif, maksud saya. Nah, ini memang harus diminta ulang pemeriksaannya, karena seperti kita ketahui bahwa kalau kita mengetahui positif daripada maka kemungkinan untuk kita bisa nyatakan bahwa itu ada RNA lain. Seperti misalnya kasus-kasus di mana kita harus mengambil sampel yang lain seperti bronco alferolevage atau mungkin di fesis. Itu yang pengalaman dari beberapa peneliti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PCR ini. Kemudian kalau ada kasus ini juga di mana IGM-nya positif, tetapi yang lain negatif. Hasil PCR negatif, tetapi hasil IJG-nya negatif. Nah, ini mungkin masih dalam fase inkubasi juga yang mana dikehendaki pemeriksaan ulang PCR atau memang hasil PCR-nya fals negatif lagi. Ini juga banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang perlu analisis dan follow-up selanjutnya dan kerjasama antara laboratorium dengan klinisi untuk mengungkap ini semua. Demikian juga IGM-nya negatif dan IJG-nya yang positif sendiri, maka ini bukti bahwa sebelumnya pernah ada infeksi atau virus sudah tidak ada lagi di mana pasien dalam masa pemulihan atau sudah sembuh. karena IJG itu masih tetap ada untuk waktu yang lama dalam tubuh pasien. Ini petanda yang bagus sebenarnya yang mana ini juga bisa kita minta nanti pasien mau untuk mendonorkan plasmanya. Jadi tetap harus diwaspadai dan diminta untuk pemeriksaan asam nukleat dan antibodi bila ada indikasi. Jadi inilah variasi interpretasi dari hasil PCR dan rapid test yang selama ini menjadi banyak pertanyaan dari pasien, dari keluarga pasien, dari klinisi, dan bahkan dari kita juga, dari laboratorium di mana ini akan menjadi bagian. Oleh karena itu sangat penting kita melakukan pada kasus-kasus seperti ini dan kemungkinan penyebabnya adalah strain baru. Walah hal di kita bisa full genome sequencing yang dilakukan oleh lembaga Eggman, kasus-kasus ini kita harus evaluasi lebih mendalam lagi. Dan saya kira dengan kesimpulan bahwa pandemi ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, kemudian mudah mengalami mutasi dari virus ini, sehingga tidak menjamin orang yang pernah menderita, kemudian sembuh, mempunyai antibody, itu tidak menjamin bahwa mereka akan bebas dari infeksi kedua dan seterusnya. Beda dengan penyakit yang lain. Kemudian perlu perhatian terhadap interpretasi hasil rapid test ini, terutama pada pals positif dan pals negatif. Jadi seperti kita ketahui bahwa ini harus ada follow-up-nya, dan kemudian interpretasi kombinasi antibody dan molekuler ini memang bisa saling menghengkapi, bisa saling memberi informasi yang akurat, sehingga kita bisa menetapkan penyebabnya yang signifikan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas pengaparannya, sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi dari rapid test dan PCR dalam menegakkan diagnosis COVID-19 ini. Maaf karena mungkin Dr. Arief juga belum siap untuk bergabung. Jadi selanjutnya mungkin Dr. Iburhan untuk langsung masuk ke, untuk membawakan materi mengenai penanganan terkini COVID-19 dan arah ke depannya bagaimana. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu Dr. Ewinga Burhan, ini merupakan dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga saat ini merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Cabang Jakarta. Dan karena kepakaran beliau ini dalam penanganan COVID-19, ya mungkin peserta sekalian sudah tahu, beliau paling sering ditampil di televisi untuk dimintai pendapatnya. Nah untuk itu saya persilahkan ke Dr. Erlina Burhan untuk membawakan materi dok, silahkan. Pertama, hanya ingin menyampaikan bahwa kasus di Indonesia terus meningkat dari hari ke hari, walaupun dikatakan Jakarta agak mulai menurun, tapi di daerah tetap naik. Dan kita tahu transmisi dari penyakit ini ada yang langsung dari droplet atau percikan yang jaraknya antara orang kurang dari satu meter dan tidak langsung adalah dari droplet yang tumpah ke permukaan benda-benda seperti dan secara tidak sengaja kita menyentuhnya. Dan kemudian tangan kita yang tercemar itu menyentuh wajah. Ya, ini diagnosis barangkali seharusnya ini dokter Arief yang menyampaikan, tapi saya hanya ingin menyampaikan sedikit. Diagnosisnya sama dengan penyakit yang lain, melakukan anamnesis, tanya gejala klinis, rewad perjalanan walaupun ini sudah tidak relevan, tapi yang utama ditanyakan adalah rewad kontak dengan pasien yang positif. Kemudian ada pemisahan fisis dan penunjang. Penunjang yang di FKTP bisa dilakukan adalah pemeriksaan DPL dengan DIV count. Dan ronsen torak ini juga sudah cukup sebenarnya kalau terlihat gambaran panemoni. Jadi CT scan bukan merupakan hal yang rutin, kecuali di foto torak tidak terlihat jelas. Namun yang utama sebetulnya yang merupakan golden standard adalah pemeriksaan RT-PCR. Atau swab yang bahannya berasal dari swab hidung, swab tenggorok, dan bisa juga seputuk sebetulnya. Gejala klinis yang utama adalah demam. Karena ini virus, jadi demam, jadi kepala, otot, dan sekarang yang juga banyak ditemukan adalah anosmia atau gangguan penciuman, hipogesia, penurunan pengecapan, nyeri tenggorok, batuk, dan tentu saja kesulitan bernafas. Dan sebagian kecil, sekitar 3 persen, ada gangguan gastrointestinal. Atau mual, muntah, dan diare. Namun sekarang kita juga bisa membaca banyak jurnal mengatakan sesungguhnya walaupun sangat jarang bisa ditemukan juga gejala pada organ lain seperti otak, mata, hidung, kardioskolar, hati, intestinal, ginjal, dan lain-lainnya. Jadi kalau di otak bisa seperti stroke, kejang, inflamasi, dan lain-lain di mata konjunktivitis di hati peningkatan enzim hati, di ginjal terjadi akut kidney injury, dan juga secara neurologis bisa ada gangguan kesadaran. Perusahaan penunjang, saya kata ada sisi artifisir, DPL, dan kindar kadang-kadang diperlukan, tapi ini hanya berdasarkan indikasi atau bila terjadi juga ada comorbid, maka ini perlu dilakukan. Ini pemeriksaannya dari swab tenggorok, kadang-kadang oh ya, kalau ini yang dilihat di foto adalah pemeriksaan nasofaringan swab. Nah, tadi saya barangkali teman-teman banyak yang akan menanyakan tentang rapid test. Saya bicara sedikit tentang rapid test, walaupun ini bukan untuk diagnosis, tapi sering dilakukan, dan lebih ini ke arah screening. Tapi kadang-kadang ini membuat bingung para klinisi. Jadi memang dari PDPI sebetulnya kami tidak terlalu menganjurkan rapid test ini, karena golden standarnya adalah PCR. Kita lihat di sini untuk rapid test baru bisa terdeteksi, karena ini pemeriksaan antibody, antibody baru terbentuk kalau sudah ada gejala. biasanya hari ke-7. Dan yang pertama terlihat adalah IgM, kemudian nanti hari ke-14 mulai terbentuk IgG, dan ini IgG ini tentu saja bisa mencapai puncaknya, dan kalau lama-lama kemudian menurun jumlahnya, jadi itulah yang bisa menerangkan kenapa sebetulnya tidak ada imunitas pada COVID ini. Ini definisi kasus, nanti dokter Rp. Rangka bicara definisi, beda ODP dan PDP, cuma bedanya adalah pada ODP tidak ada kelainan pneumonia, pada PDP ada. OTG ini adalah sama dengan kontak, berkontak dengan orang yang risiko tertular, dan barangkali kalau diperkisah mungkin positif, mungkin juga negatif. Sementara kasus yang positif itu disebut pasien terkonfirmasi, dan ini berdasarkan PCR, bukan berdasarkan rapid test. Ini sedikit tentang pengobatan, kalau kita lihat dari luar negeri, stage apapun, apakah ringan sedang berat, pilihan obatnya sama. Kita lihat di sini ada pemberian remdesivir, chloroquine, hidroxychloroquine, dan bahkan sekarang ada yang memakai konvalesan plasma, steroid, human immunoglobulin, interleukin 6 inhibitor, interleukin 2 inhibitor, dan inhibitor lainnya. Secara ringkas pengobatan, kalau tanpa gejala atau ringan, cukup diisiratkan di rumah. Ya, jadi kalau tanpa gejala, istiratkan di rumah, vitamin C, tapi diberikan edukasi apa yang harus dilakukan di rumah, seperti ukur suhu, bisa dipantau, sudah kontrol ke FKTP 14 hari kemudian. Yang ringan juga demikian, tapi karena ada gejala, selain dirumahkan, tapi juga mendapatkan obat seperti vitamin C, azithromicin, dan kalau perlu, boleh pakai antivirus, osaltamifir, atau papivir. Tapi ini kalau diperlukan. Gejala sedang dan berat, itu juga obatnya sesungguhnya sama, tapi ini diberikan secara intravena, dan beberapa kondisi juga harus dipantau. Contohnya yang berat, karena ada komorbit, maka diberikan juga obat-obat suportif lainnya, dan pengobatan komorbitnya tetap dijalankan. Dan dimonitor dengan ketat agar tidak jatuh kegagal nafas yang memerlukan ventilator mekanik. Untuk anak-anak, mohon dosisnya disesuaikan, dan untuk pemberian vitamin C, diberikan dosis tertinggi yang sesuai dengan ketersediaan di paskes. Dan juga perlu diingat, pemberian azithromicin yang disertai dengan pemberian klorofin, apakah kospat, maupun yang hidroksi. Hati-hati, karena kombinasi keduanya ini mungkin bisa menimbulkan QT interval yang memanjang. Dan hati-hati bila terdapat komorbit, terutama terkait jantung, sebaiknya walaupun ringan, ini sebaiknya dirawat. Dan kalau memang ada komorbit, pasien dirawat secara interdisiplin, jangan hanya dokter paru, tapi kita akan dokter penyakit dalam, atau dokter jantung, atau dokter-dokter lain yang dibutuhkan untuk komorbitnya. Baik, tadi tentang vitamin C, saya sudah sampaikan, dosisnya sesuaikan dengan yang tersedia di FKTP ini, tapi kita ada punya pilihan nih. Kalau memakai vitamin C yang non-asidik, atau dengan dosis 500 mg, maka bisa diberikan 3 kali sehari, selama 14 hari, tapi kalau yang tersedia tablet isap vitamin C 500 ml, bisa 2 kali sehari selama 1 bulan. Kalau punya multivitamin juga boleh, sebaiknya mengandung vitamin C, dan dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, E, E, atau zinc. Bagaimana dengan pasien yang belum terkonfirmasi, maka pasien-pasien yang belum terkonfirmasi ini, sambil menunggu kalau dia memang dirawat akibat klinisnya yang sedang dan berat, sebaiknya diperkenalkan kasus yang terkonfirmasi sampai terbukti bukan COVID. Kapan pasien dinyatakan sembuh? Satu, pertama, klinisnya perbaikan. Ya, ini bisa dari gejala tidak ada lagi, fototoraknya secara signifikan menunjukkan perbaikan, dan yang utama adalah bahwa swab PCR-nya menunjukkan hasil yang negatif dua kali berturut-turut dalam waktu selang dua hari. Namun, bila ada komorbid yang belum stabil selama perawatan, maka walaupun pasien dinyatakan sembuh, pasien dapat dikeluarkan dari ruang isolasi, tetapi dipindahkan ke ruang non-isolasi untuk komorbidnya. Kapan pasien dipulangkan? Pertama, tentu saja bila sembuh. Kedua, swab ini lama sekali. Tapi yang penting adalah bahwa pada saat hasil sudah di menunggu hasil, dan kalau pasien memang kondisinya stabil, ini pasien bisa dipulangkan, namun karena dipulangkan dengan kondisi hasil suatu belum ada, maka pasien ini langsung dibawa pengelasan ketat dari rumah sakit yang merawat, tidak diserahkan ke paskes lain, dan isolasi dilanjutkan di rumah selama minimal 14 hari. Sekarang saya ingin bicara tentang perkembangan terapi COVID-19 saat ini. Jadi, intinya kita harus tahu bahwa saat ini belum ada terapi yang spesifik untuk COVID-19. Dan yang kita pakai saat ini sebagai standar adalah Oh, maaf. Apakah tadi suara saya terdengar karena saya unmark tadi. Halo? Iya, sempat putus dok tadi, sekitar satu menit. Suara saya terdengar ya? Halo? Dengar dok, dengar. Jadi, dari awal sampai akhir tadi suaranya terdengar. Kedengaran dok, kedengaran. Cuma tadi ada sempat. Oke, oke. Oke, ini tiba-tiba hilang. Coba kita lihat lagi presentasi saya. Tadi sampai ke terapi yang terakhir dok, Ya, ini bagaimana? nih. Kita share lagi ya? Oke. Kenapa mati ini? Ya, ini kelihatan ya? Iya dok, kelihatan dok ini. Oke, ini kita lihat yang antivirus yang tersedia, yang paling banyak memang saat ini Oseltamivir. Papiviravir atau Apigan ini ketersediaannya sangat terbatas. Ini adalah obat yang diproduksi di Jepang. produksinya sangat terbatas karena sebetulnya itu digunakan bila-bila Oseltamivir sudah resisten. Kemudian ada juga kombinasi Lopinavir dan Ritonavir. Hanya saja ini sebetulnya adalah obat-obat HIV. Ya, ini obat-obat HIV. Jadi, ketersediaannya juga terbatas karena memang bukan untuk COVID sebetulnya, tapi di banyak negara dipakai. Dan sekarang ada Remdesivir. Ini ada penelitian yang Solidarity Trial oleh WHO dan salah satu armnya adalah mengandung Remdesivir. Tetapi ada juga sekarang beberapa pilihan terapi saat ini karena memang obat yang spesifik tidak ada jadi orang berusaha mencari obat-obat. Pertama ada stem cell, kemudian plasma convulsion therapy, ada inhibitor interleukin 6, memakai toksilizumat, sarilumat, atau siltus sigma, kemudian ada inhibitor interleukin 2, interferon, human immunoglobulin, dan banyak immunomodulator lainnya. Kita lihat. Nah, ini saya bisa bicara sedikit tentang stem cell. Ini merupakan sebetulnya terapi untuk penyakit autoimun, sepsis, atau berat transplantasi. Fungsinya adalah menekan proliferasi sel T, jadi pergantian profil sitokin menjadi yang tadinya pro-inflammasi menjadi anti-inflammasi. Dan stem cell, mesenkymal stem cell ini sumbernya bisa dari bone marrow, adipose tissue, inner organ, peripheral blood, dan neonatus tissue. kami di persahabatan dan FKUI akan meneliti stem cell ini dan stem cellnya akan diproduksi dari umbil ke cord dan placenta. Nanti barangkali juga kita bisa ajak teman-teman dari Wahidin, ada Dr. Arief di situ dan Prof. Nasrum juga kita minta izin barangkali bisa bareng-bareng meneliti ini. proposalnya sudah dalam di FKUI sudah keluar etiknya di persahabatan sedang baru masuk di submit. Ini saya katakan lagi ada sedikit tentang mesenkymal stem cell terapi ini sudah dilakukan di Beijing pada pasien-pasien yang berat dan critically ill dan ini dibandingkan dengan placebo tapi obat-obat lainnya tetap diberikan. hasilnya tetap laksananya baik pasien pulang dari rumah sakit dalam 14 hari dibandingkan dengan placebo satu pasien meninggal satu pasien jadi berat jadi sementara yang pakai stem cell pulang semua efek samping tidak ditemukan kesimpulannya adalah infus intravena dari stem cell ini aman dan efisien untuk pengobatan COVID termasuk pasien tua dengan pneumonia berat bagaimana tentang konvalesan plasma terapi ini pernah sebetulnya bukan sesuatu yang baru plasma konvalesan ini dulu digunakan untuk pengobatan Ebola tahun 2014 dan juga bahkan pernah dilakukan untuk pengobatan MERS-CoV di tahun 2015 2015 dan dan juga untuk pengobatan flu burung dan swine flu dan ini juga diuji cobakan di China didapatkan bahwa pasiennya sembuh setelah terinfeksi SARS-CoV-2 yang mengandung antibody spesifik N-CoV diperkirakan antibody yang ada dalam serum dapat menekan siremia dan menghambat infeksi dan mengakselerasi bersen sel yang terinfeksi saya sedikit menyampaikan tentang penelitian yang dilakukan di Shenzhen China untuk konvalesan plasma terapi ini subjeknya hanya 5 jadi donornya donornya juga 5 orang yang berusia 18-60 tahun yang sembuh dari COVID kemudian kesimpulannya adalah pada terapi konvalesan plasma ini menunjukkan perbaikan pada pasien yang 5 tadi tetapi kekurangannya tidak terdapat kontrol dalam penelitian ini dan belum jelas apakah perbaikan terjadi memang karena plasma konvalesan atau karena obat-obat lain mengingat obat-obat lain antivirus juga diberikan jadi tidak diketahui apakah terapi plasma konvalesan ini akan dapat menurunkan case fatality rate nah ada lagi sekarang yang berkembang adalah pengobatan human immunoglobulin jadi ditujukan untuk penjegahan infeksi pada pasien post-transplantasi sum-suntul tapi ini juga bukan sesuatu yang baru dulu waktu saat flu burung kami juga memberikan terapi ini human immunoglobulin harganya mahal sekali pemberiannya intravena dan ini kita lihat diberikan tiga pasien yang covid kategori berat di Wuhan China dosis 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per hari untuk 5 hari jadi kalau melihat harganya bisa-bisa sekali pemberian 60 juta nah kalau 5 hari siap-siap uang 300 juta jadi ini mahal sekali tapi mohon pemberian human immunoglobulin ini dipertimbangkan potensinya pada jantung dan ginjal pada pasien covid yang berat pada tiga pasien yang dicobakan di Wuhan ini tidak menunjukkan efek samping nah ada lagi terapi lainnya adalah kalau ini masih human immunoglobulin menerangkan tentang tiga pasien tadi yang kita lihat perbaikannya lebih cepat tapi pasien juga mendapat lopinavir dan ritonavir jadi bukan obat pengganti ini tapi hanya sebagai tambahan ada lagi pengobatan selanjutnya adalah pemberian toksilizumat ya atau bahasanya yang merek dagangnya asemtra ini ini adalah obat-obat antibody monoclonal rekombinan humanized yang fungsinya adalah menekan IL-3 IL-6 interleken-6 sudah di approve oleh FDA tapi untuk rematologic atau juvenile idiopathic arthritis tetapi saat ini ada yang mencobakan untuk covid juga penelitiannya masih berlangsung memasuki tahap 2 single arm dosisnya 8 mili per kilogram berat badan jadi maksimal 800 miligram per dosis dengan interval 12 jam dilakukan di China total subjeknya 21 pasien ya hasilnya adalah bahwa ternyata dengan pemberian toksilizumat ini terjadi pengurangan kebutuhan oksigen pada 15 pasien perbaikan CT scan dari 19 pasien limfosit menjadi normal pada separuh pasien dan CRP juga menurun dan pasien dipulangkan dengan rata-rata lama rawat 13 hari tidak ada efek samping tidak ada laporan perburukan dan kematian jadi kesimpulannya toksilizumat ini efektif dalam perbaikan klinis dan menekan perburukan hanya saja memang harganya juga mahal ada lagi pemberian steroid ini WHO ini tidak merekomendasikan kecuali dalam keadaan terpaksa jadi sudah dicoba memang pemberian steroid ini tetapi kesimpulannya tidak ada alasan yang mendukung pemberian steroid pada pasien-pasien COVID-19 nah yang terakhir adalah tentang antikoagulan jadi belakangan ini di mesos banyak mengatakan bahwa perlu antikoagulan karena terjadi trombosis pada pasien-pasien COVID-19 jadi memang terdapat peningkatan dediner ini menunjukkan ada gangguan koagulasi yang berhubungan dengan terjadinya gagal nafas dan kematian pada pasien COVID-19 oleh sebab itu ada yang memberikan heparin khususnya pada pasien dengan peningkatan dedimer dan skor sepsis injus koagulasi yang tinggi dok maaf dok waktu tinggal 2 menit dok oke waktu 2 menit lagi ini beberapa terapi antikoagulan yang bisa diberikan ya ini penelitian juga tidak banyak pasien masih dalam taraf penelitian kesimpulannya dari pemberian antikoagulan ini adalah komplikasi terombok emboli mungkin terjadi oleh sebab itu sebaiknya ini dicegah dan salah satunya adalah dengan pemberian antikoagulan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dok atas pemaparan penanganan covid-19 ini dari mulai yang terapi yang simple sampai yang sudah advance kalau dilihat ini pertanyaan sudah banyak dok yang masuk bentar mungkin kita akan bahas sudah ada banyak pertanyaan yang muncul juga tapi sebentar kita simpan dulu sekarang kita pindah ke materi berikutnya dokter Arief Santoso dokter Arief Santoso PSD spesialis paru konsultan beliau ini merupakan sahabat saya juga jadi saat ini beliau merupakan ketua perhimpunan dokter paru Indonesia cabang Sulawesi dan beliau ini merupakan ujung tombak dalam merawat pasien covid-19 di khususnya di rumah sakit UNHAS jadi kasus-kasus dalam penanganan pasien covid-19 ini sudah sangat banyak bagaimana dokter Arief sudah sudah bisa kontak sudah ya untuk persingkat waktu saya persilakan dokter Arief untuk membawakan materinya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya langsung saja jadi saya merupakan kembaran krisi dikenal di lukis tapi sebelumnya saya mengingatkan bahwa kembali bahwa virus ini bukan virus baru virus yang merupakan evolusi dari tahun 1200 yang terus berkevolusi sampai akhirnya sekarang menjadi covid-19 pada tahun 2019 akhir dan apa namanya 2020 ini ini adalah klusternya ada beta ada alpha dan gamma dan apa namanya di beberapa literatur virus yang sekarang juga bermutasi menjadi berbagai strain kemudian ini kita lihat ya perbandingannya dengan SARS yang MERS dan yang sekarang adalah SARS-CoV-2 jadi disini semua-semangat dari bat atau kelawar kemudian bermutasi dengan host yang berbeda-beda kalau UNTA dia menjadi mask-off di Arab kemudian jadi SARS dan sekarang apa namanya SARS-CoV-2 tapi mungkin kita juga pernah ingat bahwa kita punya outbreak alpha-influenza bedanya disini bahwa memang human to human transmission memang terjadi pada gulungan virus corona kebanding dengan apa namanya yang memang tidak terbukti ada human to human transmission ini mungkin ada sedikit video bagaimana apa namanya virus tersebut masuk berikatan dengan reseptor angstensin konferencing enzim reseptor dua itu ada di paru dan juga di beberapa organ yang lain makanya bisa industrial pada saat dia masuk ke dalam sel makanya dia melepaskan rota ini dan melepaskan replikasi melalui inangnya kemudian dia akan makin replikasi dan membentuk virus-virus baru dan kemudian akan menyebabkan reklonis dan merusak dari sel yang inang tersebut dan itu yang akan menyebabkan suatu gejala klinis nah ini adalah berbagai macam korrespond imun yang terjadi mulai dari saat virus-masuk kemudian menyebabkan respon imun melalui antigen percengsel apakah dari maculfrag dan sel atau pitalian sel kemudian akan dilepaskan sitokain juga melibatkan CD4 dan CD8 dan akhirnya akan menunjukkan gejala klinik baik yang simptomat sampai yang ke sifir atau yang berikutnya sitokain storm ini ya apa namanya yang terjadi di alveol yang akan memberikan gejala gambaran radiologis karena lesinya pada saat terjadi informasi progresivitas non-sifir sampai ke sifir itu sampai terjadi restoran distress yang akan berkorelasi dengan gambaran radiologi nanti kita bahas kemudian transmisinya itu bersifat cepat kemudian close contact dan ada evidence yang jarang ya bahwa ada airborne transfer kemudian tapi sangat minimal ya konsentrasi RNA pada airborne sample kemudian tidak terdeteksi di uri dan serum sampel pada positif pasien kemudian dan dapat menempel dan deteksi di berbagai barang termasuk plastik nah ada beberapa juga yang membandingkan antara SARS ya poin disini adalah di ini ya masa inkubasi kita lihat bahwa masa inkubasi itu dibandingkan dengan SARS dan MES yang lain makanya ini dipanjang bahkan dari sampai 24 hari ini pernah saya ada kasus yang anak 1,5 tahun ibunya datang dari Malaysia pada tanggal 3 Maret kemudian anaknya berkejala dan dicek pada saat 23 Maret jadi disitu 20 hari kalau akan namanya dihitung dari pertemuan dengan apa namanya kontak dengan ibunya jadi mungkin memang disini jadi kalau kita apa namanya orang-orang Pak Lati dan kita polong ya mungkin memang benar ada kasus seperti itu kemudian ada beberapa kasus yang lain yang kontak dengan kasus yang 1 bulan sebelumnya karena tidak merasa memiliki kontak dengan yang lain dan juga apa namanya mengiliki beja dan besi ini kita bisa lihat transmisi period dan infeksi period nah di masa inkubasi ini yang tidak bergerjala itu pun ada namanya infeksi period yang tentu saja ini bisa menularkan orang lain sebelum masuk ke symptom period kemudian inilah kasus yang kita bisa lihat sekarang 14 juta per hari ini dan yang terbanyak di USA dan grafik masih terus naik belum menunjukkan landai dan total kematian adalah sekitar 16 persen nah ini adalah tadi sudah saya mengatakan dokter Elisner tentang gejala-gejalanya saya bahas lagi nah di akunusisnya tadi juga saya sampaikan standarnya adalah PCR nah clinical finding jadi kita akan bahas clinical finding dibandingkan dengan SARS-CoV-19 maka gejalanya hampir sama jemam melikir disnu malaysia melgia headage itu adalah tergantung tapi berbatuknya ini dengan SARS-CoV-2 jadi dengan batuk kering dibandingkan meds yang bisa produktif diare ada tapi uncommon ini diberikan amerikan jenial diare kemudian malamuntah juga uncommon kemudian ini kalau diberikan jenial ini apa namanya uncommon tapi saya lebih sering mendapatkan pasien dengan keluhan menelan dibandingkan apa namanya bahkan dibandingkan perasaan demam sekalipun pasien yang masuk nah mungkin ini akan menjadi temuan buat kita memang mungkin kita memiliki genotip dan fenotip yang berbeda sehingga apa namanya menimbulkan ekspresi klinik yang berbeda juga nah ini dari jurnal ini juga dikatakan bahwa demam itu adalah menempati utam jadwal paling atas 82% ini juga kalau kita lihat di anset yang jurnal pertama yang 40 kasus pertama di China itu juga mengatakan demam itu sekitar 90% lebih kemudian batuk fatig deep snow dan ini adalah jalan-jalan yang sering kita temukan kemudian case presentation by age itu memang untuk anak-anak di wasport sangat jarang selama-sama merawat di rumah sakit UNAS dan juga di apa namanya rumah sakit istri itu anak-anak itu mungkin tidak yang terkonferensi positif tidak sampai 5 lebih banyak ke arah dewasa muda usia antara 20 sampai 30 20 sampai kemudian comorbid yang sering saya dapatkan kalau di kalau di sini ada tapi yang sering membuat perolong terapi itu adalah DM diabetes yang juga merupakan kasus yang paling banyak di selatan nah gambaran Siti untuk imaging terkait dengan gejala klinis bisa dengan foto-tolak tapi foto-tolak itu mungkin agak sulit karena beberapa saya juga bahwa kalau lesinya di awal-awal lesi tentu foto-tolak bahkan kasus di Singapura pun 50% kasus di Singapura itu bukan memberikan gambaran chest X-ray yang normal kalau dari Siti Sien itu gambarnya ground class opacity kemudian crazy paving yang sering muncul kemudian vascular dilatasi pada daerah-daerah yang apa namanya daerah-daerah yang mengalami ada BIO-nya kemudian ada traction bronchitis juga pada era-era yang ada BIO kemudian ground class opacity itu muncul pada sekitar 88% kasus kemudian rata-rata juga bilateral involvement jadi kalau kita mendapatkan kasus dengan gambaran ini kemudian bilateral maka kita juga bisa strongly suggest bahwa ini adalah COVID infection dokter Arief waktu tinggal 2 menit dok oke kemudian ini juga pada pada kasus awal itu Siti juga membutuhkan gambaran yang normal nah ini ada beberapa penelitian dibandingkan dengan COVID dan kontrol maka yang paling banyak distribinya juga di lower loop 72% ini beberapa kasus ya apa namanya 79 laki-laki perempuan dengan demam batu kering ya itu juga memberikan gambaran dengan chest pin selama 3 hari juga memberikan gambaran seperti ini kemudian berikutnya ini ada kasus 47 tahun ya dia memberikan gambaran di bagian posterior yang setelah apa namanya 2 hari kemudian dia mengalami progresivitas kita lihat kalau seawalnya itu di bagian kini saja kemudian dia di bagian para apa namanya level artif artinya makanya 2 hari kemudian dia mengalami progresivitas bahkan bilateral ini 41 tahun juga demikian ya ini dia PCR negatif beron kelas positifnya minimal kemudian 2 hari kemudian dilakukan situs ulang itu beron kelas positifnya meluas tapi dia PCR negatif sehingga akhirnya dilakukan step ketiga dan ternyata baru positif di beberapa kaos 2 kali step ternyata kalau memang gambaran Indonesia tidak ada perbedaan kita memang mensajis perbedaan covid maka step ketiga memang belum dipikirkan saya pendekusi dengan beberapa teman yang merawat di rumah sakit yang lain juga memiliki hal yang sama ini kasus di rumah sakit UNHAS kita lihat ini ada kasus positif tapi kita lihat bahwa si risknya itu hampir normal ini nampak apa namanya pas yang melebar saja ini juga kasus yang kita rapat di rumah sakit UNHAS juga terkormasi positif ini kasus yang sampai 4 kali swab masih positif kita lihat walesnya memang sangat luas dan disertai dengan sesak tapi sekarang kita perbaikan kita dengan menunggu swab dengan satu negatif dengan menunggu satu kali negatif kita bisa pulangkan ini juga apa namanya kita lihat korelasinya dengan lesi seperti ini ini kasus laki-laki 32 tahun dengan demam naik turun tidak ada gejala severe dengan lesi yang juga tidak banyak tapi ini kasus bahkan kita sudah terapi selama 4 kali kontrol swab masih positif terakhir ini sudah ulang juga jadi kadang-kadang kita tidak melihat korelasi antara berat penyakit klinis dengan terapi itu juga akan menjadi pertanyaan untuk kita bahkan ada kasus yang satu-satunya kasus yang sekarang kita terapi itu adalah pada saat dia sembuh dengan gejala yang memang sebenarnya ringan dari awal itu setelah pulang beberapa hari kemudian kita swab ternyata dia positif kembali itu biar tidak terjadi jadi untuk sebagai konglusi bahwa akulasi tidak konglusi itu akan lebih presisi kalau kita mengkombinasikan trakimical symptom labral finding kemudian tentu dengan pukul standar PCR dan juga dengan demamaging terima kasih untuk saya minta-minta sekian salam berhubung 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 terima kasih dokter atas pemaparan mengenai COVID hubungan dengan gambaran radiologis dari pasien kita lanjut ke materi berikutnya tentang penggunaan APD yang rasional ini akan dibawakan oleh kandah dokter Sudirman Katu spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi jadi beliau ini saat ini merupakan ketua divisi penyakit tropis dan infeksi bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran pun khas dan beliau juga merupakan ketua pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit wahid saya yakin pengalaman beliau seumur dengan penyakit pasien COVID ini pasti banyak oleh karena itu saya persilahkan kepada kandah dokter Sidiman Katu untuk mulai terima kasih kemudian reservoirnya itu banyak di hidung mulut mata dan permukaan atau alat yang tercomar tempat keluarnya dan tempat masuknya itu adalah mukosa hidung mukosa mulut mukosa mata jadi sebenarnya tempat masuk dan tempat keluar inilah yang perlu kita proteksi supaya kita tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini kira-kira lokasi yang kemungkinan besar terpapar oleh virus terutama dari tangan-tangan teman-teman yang pakai sarun tangan tidak pada tempatnya yaitu status pasien permukaan meja pegangan laci gagang pintu dan sebagainya ini ada penelitian tentang daya tahan virus di lingkungan kita tahu bahwa SARS-coronavirus versi 2 itu dapat bertahan pada objek hidup sampai 5 hari kalau suhu ruangan seperti ruangan yang ber-AC maka kalau di ruangan isolasi atau kamar senantiasa harus dibersihkan setiap hari bisa dikontaminasi ruangan bisa dibuka jendelanya ventilasinya tertukar supaya udara di dalam itu tertukar pada plastik 17 jam pada stainless steel 48 jam tembaga 8 jam ini kalau tidak dibersihkan tapi kalau dibersihkan virusnya tidak akan lama di permukaan-permuka tersebut yang aneh karena SARS-coronavirus ini merupakan organisme intracellular obligat artinya tidak bisa hidup di luar sel tadi sudah dijelaskan virus RNA jadi tidak akan bertahan di alam liar alam luar kemudian ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ditemukan SARS-coronavirus 2 ini di beberapa spesimen sebagian besar spesimen dari seluruh nafas ada dari peses 29% tapi kan penularan peses itu kek orang kecuali pesesnya tersentuh kemudian kita membosok saya kira tidak ada yang menghirup atau membosok peses di darah hanya 1% ini kecil sekali apalagi di urin jadi terkadang kita pakai APD terlalu berlebihan karena ketakutan tercemar tertular lewat darah padahal tidak dianjurkan demikian jauh sebelum terjadinya pandemi kita sudah menerapkan ada namanya isolasi precaution atau koskodan isolasi ini ada 2 lapis pertama dan lapis kedua lapis pertama itu adalah koskodan standar lapis kedua koskodan berdasarkan transmisi koskodan standar ini ada 11 kebersihan tangan APD dan sebagainya dan transmisi ada airborne kontak broplet kita tahu bahwa WHO sudah mencanankan SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu menularnya lewat droplet dan kontak sekret jadi misalnya cairan keluar dari mulut hidung tanpa sengaja kita sentuh kemudian kita gosokkan ke leherah tersebut itu bisa mengenakan virus masuk ke tempatnya airborne dikatakan juga bisa lewat airborne kalau ada tindakan yang menghasilkan aerosol intubasi suction pemasangan dan sebagainya inhalasi yaitu beresiko kita tahu bahwa APD ini kan untuk melindungi kita dari bahaya sakit yang saat infeksi yang perlu diperhatikan adalah adik simbah apa dimana kapan siapa mengapa dan bagaimana apa jenis APD yang harus anda pakai harus kenali dulu kira-kira jenis APD apa yang mau pakai di mana apakah di ruangan poli perawatan isolasi sutra ambulans jenis aktivitasnya apakah ada tindakan intubasi suction anamnesis saja dan siapa apakah dokter perawat petugas lain kemudian kenapa harus pakai APD untuk proteksi apa jadi harus jelas-jelas ditahu sebelum kita menggunakan APD dengan baik dan benar saat ini dari ini APD Ebola jadi APD yang seperti astronot itu APD pada wabah Ebola nah ini yang repot karena kami sudah tidak bisa meluruskan lagi kemudian ada jenis APD dari teman-teman yang diadopsi dari Wuhan jadi ada level 1 ada level 2 ya level 1 misalnya ini dokter dan perawat di tempat praktik umum dan sebagainya hanya pakai masker berdasar runtangan dan bodi kerja kalau level 2 ada kacamata pelindung kulitut kepala gaun nah ini yang level 3 karena gambarnya menceritakan hasmat jadi seolah-olah ini hasmat karena prinsipnya menutup 360 derajat yang repot karena banyak teman-teman itu sudah dobol ya misalnya dia sudah pakai tutup kepala seperti ini karena prinsipnya ini melindungi percikan ke daerah kepala kemudian setelah itu sudah pakai lagi hasmat jadi hasmatnya mohon maaf saya tidak pasangan ya jadi seperti ini jadi dobol ini ini penggunaan yang berlebihan jadi kalau pakai ini pakai ini pilih salah satu kalau sudah pakai hasmat cari yang pas di wajah menutupi seperti tidak gampang kita tertulat tapi inilah kenyataan sudah pakai tutup kepala yang pakai hasmat di dobol lagi pakai macam-macam jadi ini dulu nah sekarang sudah ada juknis APD tanggal 8 April 2020 dari Dirjen Yankes teman-teman yang bertugas di ruang perawatan pasien IGD atau kamar operasi kalau merawat secara langsung pasien COVID-19 cukup pakai masker budak gaun sarung tangan pelindung wajah atau vesil dan pelindung kepala atau sepatu pelindung kalau teman-teman petugas kesehatan melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol intubasi ventilasi non-invasi trakestomi terapi inhalasi maka masker budaknya diganti masker N95 karena masker budak hanya mampu menyaring virus 0,3 mikron kalau masker N95 di bawah 0,3 mikron cukup pakai masker N95 gaun sarung tangan pelindung kalau kita baca buku panduan IPD dari manapun itu sebenarnya tidak ada yang menganjurkan pakai hasmat yang banyak itu hanya di Youtube media sosial jadi ini yang susah kami luluskan teman-teman penilai servis cukup pakai masker budak di triase di laboratorium yang mengerjakan sampel saluran nafas dianjurkan pakai masker N95 gaun sarung tangan pelindung mata pelindung wajah pelindung kepala sepatu pelindung di sterilisasi pun demikian jadi tidak tidak mudah ya laundry ruang konsultasi tidak hanya kalau misalnya poli poli gigi dan poli THT harus hati-hati karena itu menghasilkan aerosol maka maskernya harus pakai masker N95 di ruangan tumbuh nah sebenarnya APD ini kalau dari strata pencegahan infeksi dia paling terakhir harus ada engineering control mechanical control kontrol lingkungan jauh lebih utama area administrasi triase ambulans karena hampir semua sekarang petugas kesehatan di rumah sakit semua mau pakai hasmat ya boleh kalau misalnya banyak bantuan karena sekarang banyak bantuan itu hasmat yang paling sering daripada masker tidak dipakai jangan diperlebihan apalagi banyak hasmat sekarang itu pakai res seperti ini nah kalau dia pakai res ini sebaiknya pakai apron di depannya atau kain kain katun atau seragam mudah untuk menutupi ini res karena ini resiko terpapar kita besar kalau pakai res ini teman-teman di luar kalau dari Prof. Didi Peter beliau adalah Bapak N. Hejin kita hanya cukup di tangan pakai gaul pakai google pakai pesil kalau anu atau masker sarung tangan jadi itu saja kalau kita kan memang banyak video beredar dari beberapa organisasi profesi itu ya ada yang dobol-dobol sudah pakai seragam mudah pakai apron pakai hazmat ditutup lagi pakai seragam mudah itu yang berlebihan ini cara pakai saya kira turistin harus dipakai di ruangan anti-rum dan dilepaskan di ruangan yang berbeda jangan pakai di ruangan yang sama jadi di situ pakai APD di situ dilepas tidak boleh dalam melepas APD selalu yang terakhir itu kalau bisa masker kalau bisa masker yang terakhir nah ini banyak kontaminasi virus itu dari tenaga kesehatan karena penggunaan maskernya tidak tepat jadi kalau yang wajib dilakukan adalah bersihkan tangan sebelum dan setelah menggunakan APD bersihkan tangan setiap kali melepaskan item APD sentuh pasien cirihan tubuh tindakan aseptik dan aseptik dengan sarung tangan ganti sarung tangan setiap tindakan yang berbeda kalau bisa tulis nama di apron atau gaunnya ganti APD di anti-rum lepaskan APD di anti-rum lain setelah selesai tindakan mandi setelah selesai menggunakan APD disini banyak loss malah semandikan semua visi di tempat lain kalau anda merawat pasien COVID sebaiknya terakhir visinya supaya bisa langsung mandi langsung pulang kalau teman-teman bawa HP karena tidak mungkin tidak bawa HP ini HP sekarang kebutuhan primer itu dibungkus plastik kalau bisa desinfeksi pemungkusnya atau kalau bisa HPnya tidak usah dibawa jangan sentuh darah mata hidung dan mulut jangan mengelungkan masker di leher jangan menulis atau pokoknya apapun tindakan sementara masih pakai sarung tangan jadi aman buat anda tidak aman buat orang lain memakai sarung tangan harus terus menerus sesuai indikasi yang mencuci tangan memakai sarung tangan menggantung APD di ruangan kemudian memakai kembali banyak yang pakai misalnya jas hujan setelah pakai digantung tidak pakai besok pada tidak boleh harus dibersihkan jangan buang APD di lantai banyak yang melepaskan di lantai menghambutkannya di lantai pada sudah ada wadah disiapkan jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktunya cukup singkat yang diberikan sebenarnya masih banyak bagaimana penggunaan APD di era COVID bagaimana sterilisasinya bagaimana alternatifnya karena kita banyak sekian ini dok oh iya terima kasih banyak dok kandah kandah dokter Sudirman Katu atas presentasinya jadi memang masalah APD ini masalah yang paling banyak kita hadapi selama COVID-19 ini jadi sekarang kita pindah lagi ke ini sudah sudah ada banyak pertanyaan dok sebentar kita akan lanjut lagi jadi ke materi terakhir dokter Fajrullah Latama sudah kontak sudah ini sudah nyambung dokter Fajrullah halo Fajrullah ya dokter Fajrullah Latama ini merupakan dokter umum yang bertugas di Wisma Atlet kita tahu bahwa Wisma Atlet ini merupakan salah satu senter dalam menerangani kasus COVID-19 dan dokter Fajrullah Latama ini merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Unhas tahun 2018 bagaimana dokter Fajrullah sudah tersambung sambil menunggu dokter Fajrullah Latama mungkin saya lemparkan beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan ini jadi pertama mungkin tapi ini mungkin bisa dijawab bersama-sama Prof. ya dan dok ini ditujukan ke Prof. Nasrum mungkin bisa nanti ada tambahan dari pemakir yang lain Prof. Nas sudah kontak Prof. jadi ini ada pertanyaan mengenai rapid test sebenarnya jadi rapid test ini kan memang seperti yang disampaikan juga dari Dr. Erlina bahwa tidak terlalu disarankan kalau di penyakit paru karena membingungkan teman-teman dokter dan rapid test ini juga beberapa hasilnya walaupun sudah negatif dua kali rapid test ya akhirnya PCR juga positif begitu pun juga baliknya nah masalahnya sekarang karena ini seperti rapid test ini seolah-olah seperti sudah tidak sesuai lagi dengan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita bahwa dalam menegakkan diagnosis itu selalu kita mulai dari anamnesis dan pemersian fisik sekarang itu banyak rumah sakit-rumah sakit seolah-olah betul-betul percaya dengan hasil rapid test jadi walaupun dari anamnesis maupun gejala tidak ada tapi ketika rapid test itu positif nah mereka langsung menjudge bahwa ini pasien kemungkinan besar adalah COVID-19 nah ini tanggapannya Prof kira-kira bagaimana Prof terima kasih ini kedengaran ya suara saya ya Prof banyak gambar kelihatan ya oke atau saya katanya hos ya tidak boleh baik rapid test memang tidak digunakan untuk deteksi dini tidak digunakan halo ya Prof ya rapid test memang bukan digunakan untuk deteksi dini ya tapi dia hanya membantu sebagai komplementari untuk diagnostik ya memang banyak banyak keluhan yang kita dapatkan dengan rapid test ini dia hanya gunanya untuk screening nah keluhan yang mungkin terjadi banyak karena banyaknya merek yang keluar yang ada yang direkomendasikan dan ada yang tidak direkomendasikan sehingga ada beberapa pertanyaan tadi diatakan bahwa spacemennya sama digunakan pada rapid test yang berbeda hasilnya berbeda kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kalau whole blood dipakai dengan serum dipakai dengan rapid test yang sama di waktu yang sama dengan spacemen yang sama hasilnya berbeda nah ini memang kita perlu sedikit apa menganalisis hasil ini karena seharusnya dari beberapa penelitian rapid test itu bisa mendeteksi bisa mendeteksi IgG dan IgM kalau hasilnya berbeda seperti tadi pada kasus di mana whole blood dengan plasma berbeda itu ada beberapa penelitian mengatakan bahwa di whole blood itu sama dengan di plasma itu artinya apa sensitivitas dari rapid test yang dikeluarkan itu sangat sensitif dibanding dengan yang lain jadi ada yang sensitivitasnya hanya untuk plasma karena kita ketahui plasma itu kemungkinan jumlahnya IgM pasti lebih tinggi dibanding whole blood whole blood yang dipakai biasanya dari ujung jari atau bisa juga langsung dari vena tapi jumlahnya sangat sedikit sedangkan kalau plasma itu artinya kita mengambil whole blood kemudian kita pisahkan dapatkan plasmanya artinya jumlahnya akan lebih besar kemungkinan IgG iimmunobabunya juga lebih tinggi nah ini tergantung juga dari merek yang dipakai rekomendasi yang dipakai jadi itu banyak faktor yang mempengaruhi tetapi memang selalu adalah growth standard adalah rapid swap semua hasil rapid test itu harus dikonfirmasi dengan PCR jadi prinsipnya adalah untuk screening saja saya kira itu yang saya bisa berikan penyelesaian jadi lebih bagus kalau kita periksa langsung plasma dibanding diambil di ini seharusnya kit yang dipakai itu yang paling sensitif rapid test yang paling sensitif nah ini kita harus identifikasi dulu yang mana karena seharusnya diciptakan untuk bisa whole blood dan plasma karena untuk mengubah kalau kalau kita menggunakan plasma berarti kita harus butuh waktu lagi untuk memisahkannya dari whole blood ya kan jadi tidak rapid lagi kita harus butuh sentrifus ataukah kita harus tunggu lagi sampai dia didiamkan whole blood dan dipisahkan plasmanya itu sudah tidak rapid lagi sebenarnya ya jadi itu prinsip rapid itu adalah harusnya dari whole blood dari jari ya seperti seperti tes-tes yang lain lah untuk rapid test tapi itu kan ada dua merek bisa hasilnya itu beda nah itu sekarang menentukan yang mana yang terbaik itu gimana seharusnya kita tetap curiga seharusnya kita tetap curiga kalau ada dua merek yang kita pakai kemudian ada yang reaktif kita harus curiga tetap kita harus rujuk untuk pemeriksa swab kita anggap kita ambil yang reaktif yang menentukan nanti adalah swab oke ya prof mungkin saya pindah lagi ke mungkin dokter Arief Santosen dan dokter Eldina bisa jawab mungkin disini jadi sebenarnya nih kalau misalnya ada kasus klinis tidak mendukung tidak ada gejala terus dari foto ronsen juga tidak ada bukan juga dari daerah zona merah tapi dari rapid test positif itu bagaimana kita perlakukan pasien ini apakah kita tetap menganggap dia ini sebagai suspek untuk pasien COVID-19 atau bagaimana silakan silakan mungkin dokter Arief kalau seluruh prosedur yang berhubungan dengan pasien COVID-19 itu dalam isolasi apa segala macam dia diperlakukan seperti itu yang kita takutkan kan sebenarnya ini pasien nanti malah terkontaminasi karena masuk ke ruang isolasi nah itu sekarang gimana kira-kira prinsipnya gini kalau kalau itu adalah dari Makassar yang transmisi lokal maka kita tidak bisa menentukan lagi apakah dia berkontak kerat bagaimana prinsipnya yang kedua kalau testnya itu rapid testnya itu akurat gitu ya tetap harusnya kita ikuti dengan PCR kita harus kita ikuti PCR ya apa namanya akhirnya positif radiologi seperti saya sampai kat tadi bahwa kalau prototelak itu 50% normal kalau di Singapura CCN pun juga apa namanya di beberapa kasus di rumah sakit dunia dapat itu normal ya kalau di presenti sekitar 15-20% ya mungkin memang seperti itu karena kalau dia di fase-fase awal maka memang imagingnya itu biasanya normal jadi kalau rapidnya positif terlepas terlepas ini kualitas rapidnya karena seperti yang di beberapa negara mana itu Uganda teman itu yang di pahaya sama kambing juga positif itu terlepas dari kualitas rapid test itu tapi kalau memang hasilnya positif maka tetap harus ikuti dengan PCR rapid apa swab ya menurut saya seperti itu mungkin dokter Elina punya pendapat yang lain dok tambahan dari dokter Elina mungkin dok baik saya ingin jawab bahwa kalau pasien tidak ada gejala ya kemudian rapid testnya positif itu juga harus dilihat rapid test yang positif itu yang IgM atau IgG tapi perlu diketahui bahwa walaupun rapid testnya ini positif itu belum tentu COVID karena apa karena reaksi ini juga bisa reaktif pada virus yang human coronavirus bukan SARS-CoV-2 jadi belum tentu itu adalah COVID jadi kasihan sekali kalau pasien ini kemudian diperlakukan seperti COVID apalagi tidak ada gejala jadi sebaiknya hati-hati juga jangan terlalu euforia meng-COVID-kan orang bisa saja bisa jadi seperti yang Prof Nasrung katakan tadi mungkin ini orang cuma terpapar tetapi mungkin sudah proses penyebuan bahkan itu kalau IgG-nya yang positif dan lebih ekstrim lagi ini bukan COVID tetapi pan-coronavirus yang tidak bahaya seperti human coronavirus biasa kalau ada memang rapidnya perlu kita tetapi Prof Namanya kita dengan merk tertentu kemudian kita sandikan betul-betul pada saat pasien di rapid positif dan negatif kemudian langsung kita perlu kaji itu tanya memang sangat bagus kita ini karena memang rapidnya selalu jadi polemik banyak pasien saya rapidnya negatif di PCR positif hari Kamis negatif rapidnya Sabtu positif PCR-nya dan dia berkejala seperti itu lebih kira sebaliknya ada rapid positif negatif di PCR jadi bukan jadi screening lagi malah menjadi membingungkan kalau sudah seperti itu tapi itu justru yang direkomendasikan oleh para politisi sekarang itu jadi proyek Prof mungkin ada tanggapan Prof ya kalau rapidnya negatif kemudian swapnya positif seperti yang saya katakan maka itu kita harus mengatakan bahwa itu adalah window period negatif negatif rapid kemudian swap positif kan Dr. Arief iya berarti itu ada window period belum ada gejala dimana memang semua rapid itu negatif iya iya kan jadi apa yang dikatakan Dr. Erlina tadi itu sangat betul sekali bahwa kita harus lihat dulu apakah dia IGM atau IGG nah ini yang masalah karena banyak merek yang menggabungkan total IGM, IGG kemudian ada juga yang terpisah nah kalau terpisah itu kita bisa menginterpretasi dilihat dulu yang mana yang IGG yang mana yang IGM kalau IGG yang positif kemungkinan memang seperti kata Dr. Erlina tadi adalah Dr. Erlina tadi mengatakan bahwa itu adalah beta corona yang lain itu yang universal yang bukan SARS-CoV-2 jadi memang yang prinsipnya begini bahwa semua yang positif rapid terutama IGM itu harus dikonfirmasi ke swab semua saya kira itu oke dok ini sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi tapi kita sudah tersambung dengan Dr. Fajrullah Latama dia akan mengoparkan pengalaman selama menangani pasien COVID di Wisman Atlet silahkan Dr. Fajrullah Dr. Mohamad Sakti siap dok tapi saya melihat Windows key dan ada beberapa pertanyaan untuk saya ada sudah 11 pertanyaan saya jawab secara private saya ketik tadi oh iya dok siap dok 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 Fajrullah sudah kontak bisa nyambung putus lagi ya oke dok saya lanjut lagi beberapa pertanyaan ini ke kanda dokter Sudirman Katu nah ini mengenai itu apakah ada kemungkinan dok APD yang dipakai di Wahidin itu itu kan banyak sekali APD-APD yang bagus maksudnya kayak coverall gitu yang mahal-mahal apakah itu bisa di-review lagi atau gimana jadi padahal kalau coverall seperti ini yang hasmat yang beredar itu itu hanya sekali pakai tapi ada yang menjemur mencuci sebenarnya tidak dianjurkan karena harus uji fungsi tidak harus di-review lagi apakah tembus seheran atau tidak ini perlu dilakukan karena kita sudah tahu kualitas hasmatnya itu apalagi memakai alternatif lain padahal kan kalau mau kalau tidak ada hasmat kan selama ini teman-teman bedah itu sudah pakai APD yang sudah paling bagus jadi seragam bedah dari bahan katun atau bahan polyester atau gabungan itu kan bisa bisa dicuci ulang bisa dapat dibersihkan sampai 50 kali jadi tidak mesti tergantung pada hasmat teman-teman karena banyak bantuan berupa hasmat ya daripada membasir akhirnya teman-teman pada pakai semua jangankan kita di reshempur itu di UGD sudah pakai hasmat jadi ini yang perlu akan diluluskan jadi prinsipnya hasmat itu kan prinsip dasarnya APD ini melindungi kita dari percikan darah percikan cairan infeksius jadi apapun bahannya yang bisa melindungi kita dari percikan infeksius itu bisa kita gunakan apakah gaun dan sebagainya celeme akron itu bisa kita gunakan ya jadi jadi kalau kita lihat kan di WHO itu menyarankan pakai gaun saja seperti itu nah itu kalau menurut-menurut sendiri mana gimana kira-kira apakah bisa kita aplikasikan di Indonesia khususnya di Wahiden seperti itu jadi kalau kita lihat di luar negeri kan kayak Amerika ini kan mereka pakai yang simple seperti ini dan itu kan selain hemat biaya dan tidak rugi juga dalam menyiapkan dan melepasnya melepaskan ini ini kan juga tergantung nanti dengan pembiayaan dalam mempersiapkan ini jadi jadi memang kita harus ikut WHO ya itu yang diadopsi teman-teman yang membuat juknis APD tanggal 8 April itu teman-teman berdalain ya jadi perhimpunan pengurian infeksi bukannya sama dengan Kementerian Kesehatan pasal dasarnya Dota Erlina dia masuk ya sebagai tim ini yang perlu kita pahami bahwa terkadang penggunaan APD itu yang tidak sesuai standar WHO yang banyak itu meredah ada video kalau tidak salah ada salah satu rumah sakit di Bandung itu lebih aneh lagi karena APD-nya dobol-dobol sudah pakai seragam kerja pakai APROL pakai hasmat pakai lagi seragam bedah itu sangat berlebihan padahal itu tidak tempat yang sama halnya dengan kalau sudah pakai Google Google seperti ini cukup bagus karena dia akan rapat di sekitar tepi mata jadi melindungi mata cukup bagus tapi kan sudah pakai Google pakai lagi facial ini penggunaan yang berlebihan karena ini proteksi cairan ke daerah wajah terutama mata tapi kan kalau sudah ada Google ada masker itu sudah cukup aman melindungi daerah yang tempat masuknya virus selesai kerja tinggal mandi ganti pakaian baru keluar yang dianjurkan pakai begini kalau misalnya kita pakai masker bedah seperti ini ini kan masker bedah hanya 4 jam 4 sampai 6 jam kalau lembah basah ganti tapi kalau mau diperpanjang penggunaannya baru boleh dikombinasi dengan facial yang membantu melindungi karena ini proteksi ganda bukan proteksi utama sama juga teman-teman yang pakai masker bedah begini kemudian N95 di luar harusnya ini di dalam masker bedah di luar kenapa? karena ini terikat tes ada namanya fit test atau fit check begitu anda pakai masker N95 yang harus dilakukan dari fit test menu kalau menu mengembang berarti apa namanya situasi itu bagus tapi kalau menghirup udara mengumpas itu juga bagus kalau tidak hati-hati apalagi sekarang banyak yang pakai N95 yang reuse ini yang perlu kami luruskan kalau yang pakai valve itu gimana dok yang pakai valve iya sudah ada penelitian terbaru yang ada yang tidak diinjurkan tidak diinjurkan yang ada klip-nya apalagi kalau buat pasir karena begitu dia bernafas katanya keluar lewat situ sudah ada jurnalnya yang diinjurkan pakai N95 yang saya kembali saya kembali saya kembali lagi ke Prof itu Prof kan sekarang ada katanya reinfeksi nah itu gimana Prof reinfeksi maksudnya PCR itu mendeteksi apakah ini betul-betul memang infeksi ulang atau jangan-jangan virus yang sudah mati terdeteksi oleh PCR dan bagaimana kemungkinan adanya false positif dan negatif dalam pemerintahan PCR ini Prof ya ya reinfeksi dan rekuren sebenarnya rekuren itu virus clearancenya belum semuanya dibersihkan sehingga masih bisa bermultiplikasi dan akhirnya terdeteksi kembali dan itu yang katanya rekuren kalau reinfeksi itu kalau sudah virus clearancenya sudah bersih tidak ada lagi dan hasilnya negatif dengan swab kemudian dia terpapar lagi terpapar lagi kemudian multiplikasi dan akhirnya diperiksa dan akhirnya positif lagi itu reinfeksi kalau mengenai false positif false positif saya kira kita ada kontrol kontrol positif dan kontrol negatif jadi kita selalu bahkan ada internal kontrol dari host genom pasien jadi ada tiga hal yang kita selalu patokan untuk mengetahui kualitas pemeriksaan hasil PCR kita jadi kalau tidak muncul kontrol positif atau ada kontrol negatif tapi muncul positif berarti ada kontaminasi jadi semua hal yang meragukan bisa kita harus ulang oleh karena itu pemeriksaan real time PCR itu kita tidak bisa menjamin ada yang katakan tiga jam ada yang katakan lima jam ada yang katakan dalam sehari itu tergantung hasil yang kita dapatkan tapi otomatis kalau normal pemeriksaannya kita bisa keseluruhan dalam hari itu juga tapi tergantung jumlah sampel kan ini kan kita harus menganalisis banyak nih apalagi kalau sampelnya sampai seratusan lebih maka kita harus menganalisis satu persatu ya itu butuh waktu untuk interpretasi kalau sampelnya cuma lima sepuluh nah itu kan juga itu akan menghabiskan regen menghabiskan waktu untuk ekstraksi dan PCR mix jadi banyak hal yang harus mendapat perhatian tapi kalau dia negatif nah itu bisa kita ulang karena kemungkinannya bisa pada saat pengambilan sampel dimana kita mengambil sampel yang tidak representatif itu saja saya kira Prof kira-kira dalam saat memeriksa PCR itu buktu waktu berapa lama sebenarnya ya Prof karena ini kan banyak pertanyaan ini kenapa pertanyaan di Makassar di sana cepat sekali tidak sampai berapa jam sudah ada keluar hasilnya Prof itu kira-kira bagaimana Prof yang bikin waktu lama itu pertama begini kita mengumpul spacemen dari pasien di poli anggaplah kita lakukan di rumah sakit pun khas pasien datang ke poli paru kemudian di poli paru diperiksa kemudian indikasi dokter parunya mengatakan harus di swab maka kita mengambil swab pengambilan swab itu ya mungkin sekitar butuh waktu 5-10 menit tapi kan ada data-data yang harus dimasukkan setelah itu kita harus bawa ke lab dibawa ke lab cek lagi datanya sudah itu kita masukkan ke dalam lab kita ekstraksi ekstraksi butuh waktu sampai hampir 2 jam setelah di ekstraksi kita dapatkan RNA-nya baru kita bawa ke lab untuk PCR mix PCR mix tergantung jumlah sampel ekstraksi juga tergantung jumlah sampel sudah kita running ya kita selalu pooling maksudnya pooling kita harus kumpul dalam satu hari itu sehingga kita tidak lagi setiap ada sampel kita harus ganti lagi kita punya APD kan buang APD dan sebagainya ya kan kalau cuma sampel 5 saja sehari kita periksa ya cepat sekali dalam 4-5 jam sudah bisa keluar hasilnya tapi kalau sampelnya 100 dan itu datang tidak bersamaan nah kita kita tidak boleh kerja 2-3 kali masuk ke dalam lab itu kan membuang APD dan sebagainya dan kerjanya harus betul-betul serius kan nah ini tim kita juga terbatas SDM kita nah untuk di running di PCR juga butuh waktu 1,5 jam jadi minimal paling cepat kalau kita mau dapatkan hasil itu pun kalau analisisnya ready di tempat dan sebagainya selalu 24 jam kalau memang apalagi kalau pasiennya senaknya datang ke poli jam-jam 11 kemudian antrinya di situ lama sampai jam 1 kemudian jam 2 baru datang tidak mungkinlah SDM itu harus menunggu sampai malam di situ walaupun banyak lab yang kita lihat kalau juga sampel banyak kita tetap laksanakan sampai selesai hari itu juga jadi ya itu paling cepat kita bisa keluarkan dalam hari itu atau paling tidak besok itu kalau tidak ada gejala tidak ada gangguan maksud saya tidak ada kontenasi dan sebagainya tidak ada hasil yang salah kontrol positifnya tidak muncul atau kontrol negatifnya kontaminasi itu semua harus dipelajari lagi dianalisis lagi makanya kita tidak bisa menjamin kalau ada lab yang bisa menjamin dalam waktu 3 jam itu saya hebat salut semuanya makasih terus dokter Erlina saya pindah ke dokter Erlina masih ini masih mematau jadi kalau saya ingin bertanya ke dokter Erlina bisa buka ini nih buka video karena di stop sama host tidak apa-apa kalau saya lihat wajah jadi dokter Erlina ini pertanyaan mengenai scoring dok gimana sebenarnya pengerakan scoring dalam menerakan diagnosis COVID-19 ini sampai sejauh mana ya saya akan jawab ya memang waktu yang mengembangkan scoring itu di Cina karena memang mereka mendapatkan kalau istilahnya kan ada badai sitokain nah ini dia dapat badai pasien seharinya banyak banget dan menunggu PCR itu lama lalu mereka membuat scoring kalau skornya di atas 10 itu highly suspected as COVID-19 skor yang mereka pakai adalah pertama ada gambaran di thorax atau CT scan pernah kan Cina waktu itu mengdiagnosis tanpa swab hanya dengan CT scan yaitu skornya 5 lalu kalau kemudian ada riwayat kontak dengan pasien yang positif skornya 5 demam skornya 3 gejala skornya 1 suhu tinggi skornya 1 ada beberapa skor di situ satu lagi lymphos natrophile and lymphocyte ratio yang di atas 5,8 itu juga skornya 1 maka mereka kemudian jumlah kalau di atas 10 maka highly suspected bahkan kemudian mengatakan pada saat PCR tinggi masali mereka langsung menyatakan itu covid makanya sempat dalam sehari pernah tuh puluhan ribu kasusnya meningkat di Wuhan tapi kemudian diprotes oleh WHO tuh gak boleh diagnosis berdasarkan skor harus golden standarnya PCR sehingga skornya gak dipakai tapi pada kondisi misalnya di wilayah Indonesia swab itu sangat-sangat sulit barangkali bisa membuat skor juga dengan gaya kita akan dan tetapi implikasinya adalah kalau membuat skor maka tata laksananya masih contohnya di rumah sakit saya persahabatan kalau pasien PDP yang kita rawatkan yang sedang dan berat itu kita tidak menunggu hasil swab tapi kita perlakukan dalam tata laksananya seperti sampai terbukti bukan covid begitu jadi silahkan barangkali kalau Indonesia mau membuat juga skor ini bisa saja kita kembangkan tapi memang harus bertemu beberapa center beberapa DPJP atau pakar dan kita rumuskan bersama ada banyak scoring saya lihat pilihan-pilihan yang kalau saran dokter Lina kira-kira scoring yang bagus dipakai yang mana dok Anda ya menurut saya yang pertama adalah bahwa terlihat panemoni di fototoras pertama pasien ada gejala gejala yang kalau covid ini karena virus kan ada demam karena dari literatur dari semua kasus gejala demam ini ada pada lebih dari 93% kasus jadi demam itu harus menjadi poin yang tinggi kemudian ada gambaran panemoni pada fototoras ataupun ground glass opacity pada CT scan tapi memang kalau kita masukkan CT scan kasian daerah-daerah perifer jadi jangan masuk CT scan cukup ini saja panemoni dan di daerah di lokasi FKTP barangkali yang bisa jadi patokan juga adalah darah perifer lengkap kita tahu bisa lihat kalau lekositnya normal atau cenderung rendah itu lebih ke arah virus kalau lekositnya tinggi kan itu lebih ke arah bakteri kemudian lihat juga limfosit limfosit yang rendah itu memang terbukti biasanya adalah virus dan satu lagi kita lihat rasio dari netrofil dan limfosit jadi silakan kita mau pakai yang mana tapi agar bisa diakses oleh banyak tempat mestinya itu tadi gejala fototax dan perifer lengkap oke sekarang kita sudah tersambung ke dokter Fajrullah Latama dokter Fajrullah kita kenarkan pengalaman dalam pengalaman dokter Fajrullah dalam menangani pasien covid-19 di Wisma Atlet silakan dok oke terima kasih dok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya Dr. Fajrullah Latama FKUNAS 2011 yang saat ini saya bertugas sebagai relawan di rumah sakit darurat covid-19 di Wisma Atlet Kemayorandok jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada guru-guru saya dan senior-senior saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedangnya berbagi pengalaman apa saja kegiatan yang dilakukan oleh satu tim baik itu dari relawan maupun dari saat gas covid-19 di Wisma Atlet next nah jadi next next slide jadi pertama saya ada latar belakangnya jadi pertama rumah sakit darurat Wisma Atlet ini beroperasi tanggal 23 Maret 2020 nah ini tujuannya dibentuk ini sebagai tempat perawatan sekaligus karantina bagi pasien dengan status ODP PDP pasien konfirmasi positif terutama di daerah Jabodet itu targetnya kita WNI ataupun WNA nah saat ini dia itu tergabung dalam satu tim ini tim komando tugas gabungan terpadu yang di dalamnya itu merupakan gabungan dari BNPB TNI Polri ID Kemenkes dan PPNI nah kalau saya sendiri itu saya sebagai relawan relawan dari utusan dari ID nah dalam buku sini kita dipimpin oleh satu core lab jadi core labnya itu dari TNI jadi oke lanjut next next slide jadi ini ini peta dan zona C nah yang pertama ini zona hijau zona hijau itu letaknya di Tower 1 Wisma Adlit nah ini merupakan pusat logistik dan penunjang dan disini juga terdapat dapur kesekretaritan dan poskosat gas nah terus selanjutnya di zona kuning nah kalau zona kuning sendiri itu next slide jadi ini kalau zona kuning ini dia merupakan poskorelawan medis dan non-medis nah ini area ini kita karena sudah masuk di zona kuning kita wajib menggunakan masker sama name tag kuning jadi yang boleh masuk disini itu hanya orang-orang yang sudah terdaftar sebagai anggota dari relawan medis di Wisma Adlit oke lanjut nah nah ini zona merah zona merah ini tepatnya di Tower 7 nah ini di Tower 7 itu kita pusatkan sebagai tempat perawatan pasien jadi satu menara itu kita gunakan untuk merawat pasien nah ini kontaminasi tinggi nah disini yang boleh yang ini selama kegiatan ini kita wajib menggunakan APD lengkap oke lanjut nah ini tugas relawan di Wisma Adlit nah sekarang saya jelaskan itu dari pertama kali saya diterima mungkin ini jadi pertama itu kita relawan berkumpul dulu di Hotel Media jadi Hotel Media itu merupakan hotel transit sebelum sebelum nantinya kita akan pindah ke Wisma Adlit terus nah next nah ini kita kita yang gelombang 5 itu berjumlah 36 orang jadi setelah ini kita lagi sementara diterima oleh koronator lapangan koronator lapangan itu let call let call Dr. Gigi Muhammad Arifin lanjut next nah terus nah setelah itu sebelum kita mulai bertugas kita di medical check up dulu jadi medical check up nya itu ya dari pemerintahan visis anandesis koronator visis terus penunjang penunjangnya itu lab jadi ini kita di screening di rapid sama di photo ronsen photo ronsen nah terus lanjut next nah baru setelah itu kita mengikuti pembekalan nah pembekalannya itu selain pembekalan medis kita juga dapat pembekalan non medis nah kalau pembekalan medis itu ya mungkin sebagian materinya tadi sudah dijelaskan sebelumnya itu mengenai terkait penanganan covid yang terkini selain itu kita juga diajarkan mengenai PPI sama penggunaan hasmat dan etika selama menggunakan hasmat APD dan juga cara dekontaminasi dan melepas APD oh iya dan mungkin karena ini kita agak di pembagian tugas jadi pembagian tugasnya itu kita dalam satu tim itu ada kira-kira 17-18 dokter umum nah terus kita dibagi menjadi dokter Triase dokter UGD dokter Ruangan dokter HCU dan dokter Poli nah lanjut saja nah dokter Triase ini dia yang paling pertama menerima pasien jadi baik itu pasien datang mandiri ataupun datang dengan terjukan nah terus yang tugasnya yang paling penting itu dia memilah pasien memilah pasien itu mungkin memilah dari gejala ringan sedang sampai berat dan juga kita sudah memilah klusternya apakah ini pasien ini masuk ke kluster UDP atau PDP rapid negatif PDP rapid positif atau dia sudah confirm case terus lanjut nah ini dokter UGD nah dokter UGD ya sama mungkin seperti UGD ya di rumah sakit-rumah sakit lain jadi dia melakukan pemeriksaan awal pemeriksaan awalnya itu anamnesis pemvis terus pemeriksaan penunjang nah terus ya kita terapi saja terapi sesuai gejala memberikan penanganan awal kepada pasiennya terusnya yang paling penting koordinasi ini kondisi kondisi koordinasi koordinasi sama dokter penanggung jawab jika ada ada hal-hal yang perlu di diwaspadai atau mungkin ada tidak komorbit misalnya ada komorbit-komorbit yang perlu diperhatikan apabila mungkin dalam penggunaan obat-obatannya mungkin yang apa yang kurang yang mesti hati-hati kita memberikan obat-obat regimen COVID-nya lanjut nah ini mungkin saya ini gak ada fotonya ini dokumentasi ini di lantai 1 tower 7 ini gambaran UGD-nya jadi kalau di UGD-nya sendiri kita saat ini dibagi bed untuk pasien UDP ataupun rapid negatif dan juga bed untuk PDP positif dan konfirmasi positif lanjut ini 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 sudah satu tim sebentar menjalankan tugas lanjut lagi nah ini dokter Hacio kalau di Hacio Hacio sendiri itu tugasnya dia sebagai stabilisasi jika mungkin ada pasien yang butuh perawatan khusus atau mungkin butuh tindakan resusitasi nah terus di Hacio juga kita lakukan pemantauan misalnya dan juga yang paling penting misalnya kita koordinasi kepada dokter penanggung jawab misalnya ada perubahan pada kondisi pasien jadi misalnya pasien sering datang itu paling sering disini pasien selain selain COVID-nya dia juga selain karena masalah COVID-19 dia juga misalnya ada pasien dengan hipertensi urgency misalnya dia datang mungkin kondisinya baik-baik saja tapi tensinya 200 per 120 itu mungkin kita rawat dulu di Hacio kita turunkan tensinya pelan-pelan nanti kalau tensinya sudah stabil baru dia nanti keputusan di PJP baru bisa pasien boleh pindah di ruangan waktu tinggal 2 menit dok iya iya siap jadi ini kondisi kondisi Hacio oke lanjut saja slide yang kita tetap bagi untuk negatif dan positif nah dokter ruangan itu untuk melakukan perawatan dan karantina pasien dan hematopperkembangan pasien nah lanjut saja next oke terakhir dokter poli nah kalau poli ini dia fokusnya ke relawan jadi dia yang medical check up apa semua itu untuk kerelaman jadi lanjut ini selanjutnya saya jelaskan ini alurnya jadi alur pasien datang itu biasanya itu next nah ini ini alurnya itu pasiennya bisa datang mandiri ataupun bisa rujukan nah yang paling tetap kita terima seperti biasa itu kita anamnesis anamnesisnya itu yang pertama kita tanya juga gejala-gejala saat ini ada tidak gejala yang mau berat atau tidak kita tanya juga rewet kontaknya terus kita tanya juga comorbid-comorbidnya terus kita tanya juga sudah pernah periksa belum apakah dia sudah pernah periksa rapid sebelumnya atau mungkin dia sudah pernah periksa swab sebelumnya kalau memang dia sudah pernah periksa rapid sebelumnya hasilnya positif atau negatif atau mungkin dia sudah ada sudah ada periksaan swab sebelumnya sudah keluar hasilnya atau belum nah itu nah terus setelah itu baru kita bagi kita bagi misalnya kalau dia ternyata belum pernah periksa sebelumnya, terus ternyata rapidnya negatif, kita masukkan dia kategori ODP. Terus kalau misalnya dia pasiennya rapid positif, kita langsung kluster, pembagian klusternya dulu langsung PDP rapid positif. Nah, kalau misalnya dia rujukan dari... Nah, ini untuk pembagian ruangannya. Pembagian ruangannya itu, jadi saat ini perawatannya itu disini kurangnya karena ini rumah sakit darurat, jadi kita belum pakai ventilasi tekanan negatif untuk perawatannya. Jadi saat ini kita hanya bagi saja berdasarkan per lantai. Jadi untuk tower 7 itu kamar lantai 4 sampai 20 untuk ODP dan PDP rapid negatif. Sementara tower 7 lantai 21 sampai 32 itu untuk PDP rapid positif dan confirm positif. Nah, tower 7 dan P2 ini tempat yang kalah haciu tadi sudah jelaskan untuk yang membutuhkan tindakan resistasi. Lanjut. Nah, ini yang penting secara pemulangan pasien. Nah, kalau ini yang sesuai selama yang saya kerjakan di sini. Yang pertama itu tidak ada gejala klinis yang memberat. Terus kalau untuk ODP itu hasil swab satu kali negatif bisa pulang. Terus untuk PDP rapid positif dan confirmasi positif minimal dua kali hasil swab negatif. Nah, ini telah menyelesaikan. Jadi tetap atas persetujuan dokter penang jawab. Nah, ini misalnya ini cara merujuk pasien. Jadi, simpelnya saya pasien misalnya dari instruksi DPJP misalnya pasiennya mesti dirujuk. Maka yang paling pertama dilakukan itu ya kita tetap koordinasi dulu sama kepala tim. Terus nanti kepala tim itu kita nanti menghubungi RS rujukan. Nah, terus setelah itu kita persiapkan hal-hal yang masih dirujuk. Mungkin persiapan pasiennya. Apakah mungkin pasiennya perlu-perlu alat bantu selama transportasi atau tidak. Terus ambulansnya harus disediakan. Perawat pendamping terus sama dokternya juga harus ada dokter yang menemani. Jadi, wajib menggunakan ini semua wajib menggunakan APD lengkap. Terus ini, lanjut. Jadi, ini mungkin ini APD yang kita gunakan selama di sini. Jadi, kita tetap ada pakai baju hazmat, cap, handscone, handscone non-sterile, google, face shield, boots. Lanjut. Next aja. Ini N95 sama masker bedah. Lanjut. Oh, ini mungkin ada pemutaran pemutaran video. Jadi, video pemasangan APD yang seperti yang saya lakukan di Wisma Atlet. Boleh kita lihat sebelumnya dok? Ini mau. Oh, ini video dokumentasi. Dokumentasi jadi ini. Maaf dok, boleh tidak silat sebelumnya dulu dok? Jadi, ini pemasangannya dulu. Jadi, pemasangannya. Jadi, pemasangannya itu yang pertama ya tetap ini hands up asidu untuk agar menghindari lagi itu. Kita cuci tangan 6 langkah. 6 langkah seperti biasa. terus kita menggunakan handscone non-stereo dulu. Terus, kita pakai penutup kepala. Terus, kita pakai lagi masker N95 dan terus dirobel sama masker bedah. Terus, kita pakai baju Hasmat. Boleh. terus, atau gue? Mungkin sambil video saya tanya juga, ini Hasmat di situ enggak ada yang disterilkan dok ya? Tidak, ini semua di sini Hasmatnya ini dok, satu kali pakai. Jadi, langsung kita dibuang ke ini. Yang reusable itu boots, cuma boots sama ini dok, Google atau Facebook. Google ya? Di sini. Kalau pemeriksaan PCR ada juga ya di situ? PCR di sini, ini dok, kalau di sini ada team swap, jadi sudah bisa kita ambil sampelnya, terus di periksanya, di sini sudah ada, tapi karena banyak kan sampelnya dok, jadi di sini di tiga tempat dok. Tapi di sini sudah bisa, di sini juga sudah ada. Di sini juga ada ya pemeriksaan PCR ya? Ya, di musimantelit sudah. Baru sana dok. Terus, kemudian, apakah di situ ada relawan yang turkan terminasi juga ya? Alhamdulillah. Ya, sejauh ini sih alhamdulillah masih aman dok, karena kita juga diketat di aturan mengeninya, mengaturan APD-nya. Terus ini dok, dekontaminasi yang selama kita lakukan selama di Wisma Atlet. Boleh di play dulu. Oke ya, ini cara melepasnya. Jadi, cara melepas. Pertama itu sepatu, kita yang paling pertama kita lakukan, kita lepas itu boots. Disikat, terus, yang kita disemper ini, kalau salah caranya RM21. Caranya dekontaminasi RM21. Terus ini kita mulai lepas. Jadi, aturan lepasnya itu yang paling pertama kita lepas itu handscun sterile. handscun sterile. Terus. Itu sambil disiram juga ya? Ini sudah disiram dok, jadi sudah disemper tadi. Oh, kira ini hujan. Iya, karena, memang karena mesinnya itu kencang emang. Seperti angin-angin. Oh, ini terus, kalau kita lepas itu, dia kasih tahu sih, bisa mungkin kita tidak, jangan sentuh bagian luarnya. Soalnya itu bagian luarnya itu sudah kita anggap sudah terkontaminasi. tapi itu jangan sampai angin-angin yang tiup itu bisa menyebabkan itu, terlempar yang apa, virus yang ada di baju. Tidak, ini juga ada. Itu juga masalahnya dok. Ini lepas. Terakhir kita, ya, ini terakhir sudah lepas handscun non-sterile yang tadi, yang lapis pertamanya. sebelum masuk bilik dekon itu, kita cuci tangan dulu. Jadi, ada keran di situ. Sudah disediakan keran sama sabun cuci tangan. Ini apa ini? Ini bilik dekontaminasinya dok. Tidak alergia? Tidak dok. Alhamdulillah. Belum ada kasus alergi juga dok. Oke. Oke, next. Oh ya, ini apotek di Tower 7 dok. Disini juga sudah bisa radiologi, sama lab. Lab-nya juga sudah lengkap dok. Lanjut. Ini tim saya. Lanjut. Oh ya, ini mau sedikit kenalkan dok. Jadi, waktu kita di sini itu ada alumni nasi juga. Dr. Turi sama Dr. Rocin. Nah, terus ini jadi relawan dari alumni nasi itu ada kalau di gelombang saya ada 4 orang dok. Jadi, ini yang perempuan yang tidak pakai jelup api itu dokter Dr. Gabby. Angkatan dari 2011 juga. Terus, yang katanya tidak pulang-pulang beberapa bulan itu. Oh iya? Bukan dok? Baru semua. Katanya dia beberapa bulan tidak pulang-pulang. Oh iya, senior itu dari 2010. Tapi dia dari tentara dok. Oh. Dia dari tentara. Terus itu yang pakai jelup api angkatan dari 2012. Dia yang paling mudah. Dari 2012 Dr. Amalia. Terus satu lagi Dr. Iswanto dok. Biasanya satu kali siklus jaga satu kali siklus begitu berapa lama ditugaskan di situ? Kita di sini jadi ada 8 apa jadi kita tuh di sini satu bulan tapi 14 hari jaga 14 hari dinas 14 hari masa karantina dok. Jadi, saya sekarang itu sudah selesai jadi selesai 14 hari jadi saya sekarang sebentar masa karantina dok. Karantina di hotel mana? Karantinanya tetap di sini tetap di post-op. Oh, saya kira masuk di hotel itu. Bintang rumah. Tidak dok. Oke. Oke. Itu saja dok. Terima kasih dokter Fajirullah atas sharing pengalaman selama di Bisma Atlet. Lanjut lagi tadi ada beberapa pertanyaan dok untuk Dr. Sudirman Katu. Kan ada dokter Sudirman masih ini ya? Iya. Nah. Dok, kira-kira kalau jas hujan ini kan banyak jas hujan yang dibagi-bagi nih. Terus sponbone juga itu gimana kira-kira dok? Mengenai APD yang menggunakan jas hujan yang sponbone dalam menghadapi pasien yang sudah positif COVID-19. Oke. Iya. Jadi kan tergantung tujuannya. Kalau itu proteksi sudah cukup jas hujan tapi harus pilih yang pas di badan jangan yang longgar atau jangan kekecilan takutnya sobek dan sebagainya. Bahan sponbone itu harus diuji dulu di tetesi cairan kalau mau lembus ya mungkin bisa dilapisi dengan seragam yang lain. Ya maka saya bilang tadi itu akan berlebihan jadinya. Kalau sudah pakai hasma masih pakai lagi seragam OK untuk menghindari. Jadi kalau mau pakai APD uji fungsi dulu. ambil satu di tetesi cairan kalau mau tembus langkah selanjutnya seperti apa. Kalau ismatlet kan yang saya tahu bahwa yang melatih APD-nya saya teman-teman dari Kordaling. Termanulang, Ronaling Wanto, Posty, Gortak. Jadi protokol yang mereka pakai sama dengan yang kami ambil. Segini itu. Terus ini kan saya lihat banyak sponbone yang diberikan bantuan. Nah kami kemarin coba-coba tes itu itu ya disiram air gampang tembus. Ditiup juga gampang tembus. Nah itu apakah memang ini sponbone KW atau memang seperti begitu atau gimana kira-kiranya? Saya bilang setiap APD yang kita dapat itu paling tidak diuji fungsi karena kita sudah tahu dari kualitas mana ini dibuat. Pabrikan MADA karena susah dipertanggungjawabkan. Untuk melindungi teman-teman tenaga medis ya itu diuji. Kalau mudah tembus harus dilapisi. Paling tidak seragam mudah berbahan dasar katun atau polyester. misalnya yang reuse kita pakai misalnya teman-teman yang di level 1 atau level 2 menggunakan kain katun aja yang bisa dicuci ulang itu bagaimana? Ya kalau katun kan memang bisa jadi bisa di katun polyester atau kombinasi keduanya itu bisa dicuci ulang di reuse sampai 50 kali yang penting tidak sobek atau rusak. Nah cara reuse nya gimana itu? Itu direbus. Direbus? Rebus pakai air saja. jadi biasanya kita cuci itu kalau misalnya gaun yang katun itu suhunya 57 sampai 70 derajat selama 25 menit atau pakai desinfektan klorin 1 banding 99 konsentrasi Oke makasih dok terus dokter Arief Santoso masih kontak dok dok kira-kira dok ini mengenai apa ini kekebalan tubuh setelah terkontaminasi pasien positif COVID-19 itu bagaimana sebenarnya kekebalan tubuh apakah kenapa misalnya bisa terkena lagi muncul apakah tidak ada setelah terkontaminasi tidak akan kena-kena lagi seperti itu kalau mereka harus mekanisme imun di karena virus kan ada dua role model parisela atau dbd dbd keselah satu kena ya imun akan apa namanya tapi kalau pakai model dbd ya dia kena tahun ini tahun depan bisa kena lagi seperti itu mungkin apa namanya saya kalau di kan ada kasus di di cina ya yang sekitar mabuk orang terinfeksi kembali itu kemudian di UNAS sendiri ada satu kasus yang sudah pulang ini sekarang juga lagi saya observasi Sarawat lagi itu sudah negatif dua kali sembuh kemudian satu menit kemudian berkejala tes web positif kembali malah orang dua kali positif dari Sarawat kembali tapi ini ini sudah positif sudah negatif lagi satu kali jadi apakah dia infeksi atau reaktifasi kalau dari anamnesisi sepertinya dia tidak terinfeksi yang baru tapi mengaktifasi oke dok terus selama apa lagi namanya nih pengalaman menangani pasien covid di rumah sakit UNAS itu itu kan kadang ada protokol ya dalam memberikan obat nah itu apakah diizinkan ya misalnya pasien memakai obat yang lain di luar protokol misalnya menambah vitamin atau ya sebenarnya kan apa namanya tentu kita ini ya apa namanya kalau misalkan biasanya vitamin ya biasanya vitamin vitamin yang memang biasanya mereka pakai itu jadi kalau misalkan multivitamin kemudian ada vitamin C nya dan kemudian kita anggap cukup ya kita tidak kasih vitamin di rumah sakit kalau menanggap cukup sepanjang kita tahu bahwa apa namanya memang si pasien tersebut memang mengontumsinya jadi tetap tetap melapor kalau pasien tetap melapor buat apa yang diminum selain buat yang kita kasih di rumah sakit ya karena kadang kan pasien ya namanya pasien mencari informasi obat kan yang terbaik nah itu kan pasti mengkonsumsi sendiri obat-obat yang ada di luar protokol itu kan bisa mengaburkan hasil pengobatan sebenarnya yang menyembuhkan itu apa apakah karena memang sesuai dengan protokol yang diberikan obat atau memang sembuh sendiri yang yang sering pasien konsumsi di luar apa namanya kita rasakan itu bukan food supplement multivitamin biasanya itu multivitamin mereka kan tidak kita tidak temukannya kalau menurut dokter Arief kira-kira selamanya pasien sembuh memang karena obat-obat yang diberikan atau memang karena sembuh sendiri ya kalau sembuh itu menurutkan menurutkan manajemen terakhir yang menurutkan kemudian obat kemudian apa namanya kita berharap yang meningkatkan tetap dengan dari tiga hal itu host environment dan agen jadi kalau misalkan apa namanya jika caranya ringan kemudian dari hasil PCR-nya juga viral load-nya rendah maka biasanya cepat juga apalagi tanpa komorbit kalau misalkan ada komorbit memang biasanya lama ada satu pasien saya yang tanggal 9 Maret masuk itu baru keluar minggu lalu itu karena DM-nya tapi DM-nya terkontrol sebenarnya terkontrol karena kita kata sama dengan namanya apa namanya di endokrin tapi memang itu yang yang kedua yang kamu ini tidak termasuk pasien yang lama kemudian yang ketiga ada satu lagi yang salah satu yang saya presentasikan tadi itu kasus yang lama tapi dia sekarang sembuh dan sekarang tidak berjalan itu yang yang tiga Dr. Erlina masih tersambung dok ya masih dok bisa dok jelaskan ini ini ada pertanyaan dari teman-teman dari FASCUS pelayanan primer nah itu pertanyaan mereka bagaimana kira-kira manajemen penata laksanaan untuk dokter umum penata laksanaan awal di tingkat FASCUS primer dalam melayani pasien COVID-19 ya pertama adalah bahwa lakukanlah anamnesis yang komprehensif ya tapi tentu juga diikuti tata cara pengenalian infeksinya jadi Anda memakai masker pasien juga memakai masker dan jaga jarak satu meter minimal tanyakan gejalanya dengan komprehensif mulai dari demam nyari otot nyari kepala kemudian apakah ada tanda-tanda pengurangan pembauan dan mengecap nyari nyari tenggorok apakah ada batuk apakah ada keluhan kesulitan bernafas bernafas dan kalau di nafas itu 2 L lecosidnya dengan seperti itu infeksi seperti itu kemudian lecosidnya cenderung turun maka curiga ini virus dan sebaiknya Anda juga tanyakan apakah ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah positif dan kalau dari DPL kira-kira mencurigakan salah satunya lecopeni limfositopeni dan juga netrofil dan limfositrasionya di atas 5 saya anjurkan untuk dilakukan fototorak sebelah mana ada gambaran pandemoni ini sudah jatuh ke PDP dan kalau gejalanya ringan itu bisa isolasi diri di rumah sambil menunggu hasil swab tapi kalau gejalanya berat langsung dirawat langsung dirujuk ini supaya di rumah sakit cejari yang terujukan bisa dilakukan swab tenggorok demikian saya ulang dok ini tadi ada lagi pertanyaan mengenai penggunaan plasma konvalensens nah itu kan tadi dokter sudah paparkan bahwa ini ada penelitian sampelnya masih sedikit sekali cuma 5 itu juga pasien yang gejala berat kemudian tidak ada kontrol tapi memang ini bukan suatu pelayaran cara terakhir nah itu kira-kira bagaimana dok ininya kemungkinan untuk penggunaan plasma konvalensens apakah ini cuma untuk pasien yang gejala berat saja kenapa tidak digunakan pada pasien yang ini dok yang tidak gejala ringan ya memang ini harus dilakukan hanya untuk pasien-pasien yang gejalannya berat ya bukan yang ringan karena ini prosedurnya cukup sulit ya mengambil darah donor mencari donor yang tepat dan donornya juga screeningnya harus titer antibodinya masih harus tetap tinggi tidak ada HIV tidak ada civilis tidak ada dan golongan darahnya cocok jadi ini prosedur yang komplikatif dan bukan dipakai sebagai pelayanan masih di bawah trial masih di research jadi kalau rumah sakit sebesar wahidi ini melakukan silakan saja tapi ini masih dalam kategori trial bukan untuk pelayanan pasien biasa dan jangan diberikan untuk pasien-pasien yang ringan makasih dok kalau ini dok pengalaman selama merawat pasien covid ada tidak yang airborne rumah sakitnya enggak ada jadi penularan covid ini masih droplet bisa terjadi airborne pada kondisi-kondisi terjadi manuver atau manipulasi tindakan contohnya sangat mudah adalah kalau kita melakukan nebulizer atau inhalasi inhalasi maka akan terbentuk aerosol yang virusnya ikut terbang bersama aerosol di udara dan itu bisa bertahan di udara selama tiga jam tapi di rumah sakit saya ruang isolasinya itu tekanan negatif jadi kalau ada aerosol juga langsung akan disedot oleh sistem tekanan negatif itu jadi saya sarankan di FKTP kalau seandainya ada pasien-pasien asma yang akan dilakukan inhalasi atau nebulisasi maka sebaiknya pasien tersebut diletakkan di ruangan yang terpisah sendirian dan petugas yang membantu melakukan inhalasi itu tidak memakai masker biasa tapi harus memakai N95 dan pakai gaun tanpa tutup kepala dan google ya demikian ya terima kasih dok jadi ini karena waktu juga jadi karena waktu dok ini karena waktu jadi sebelum kita tutup kita akhiri saya minta mungkin dari para narasumber untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari simposi minimum kita mulai dari Prof Nasrum silahkan Prof saya sampai kepada teman-teman ya terima kasih pada prinsipnya untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium kita tetap menghancurkan untuk pemeriksaan swab ya sedini mungkin karena dengan swab kita bisa mengidentifikasi pasien dalam fase window period walaupun OTG jadi untuk rapid test saya kira ini perlu interpretasi khusus dan tetap ada konfirmasi dengan swab saya kira itu terima kasih dokter Erlina dok untuk ini bisa disampaikan saya ingin menyampaikan bahwa tidak usah terlalu panik dengan pasien-pasien ini lebih baik para tenaga kesehatan di FKTP selain mengembati juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga supaya jangan panik dan juga jangan ada stigma dan satu pesan saya bila mana pasien dengan gejala ringan akan di isolasi di rumah pastikan kalau Anda memberikan aziteromisin bersama dengan kloroquine dipastikan pasiennya tidak ada rewad penyakit jantung atau hipertensi dan kalau memang itu tidak bisa dipantau hindai kombinasi obat itu jadi kalau mau berikan saja vitamin C aziteromisin plus osel tamifir demikian terima kasih banyak dok dokter Sudirman Katu terima kasih pasannya dok teman-teman mungkin yang perlu diingat pintu masuk dan pintu keluar virus itu yang harus diproteksi kemudian hantaran virus ke daerah wajah oleh tangan maka pakai pasien cuci tangan itu sudah merupakan modal besar untuk mencegah virus tersebut saya kira itu ya terima kasih dok dokter Arief Santoso ya oke terima kasih jadi apa namanya sebagai klinisi sebagai position maka tentu apa namanya observasi kejala klinis yang pertama yang utama untuk kita memiliki proses waktu covid jangan apa namanya memang kita ada ODP atau orang tanpa kejala tapi yang paling tetap harus ada kontak kemudian apa namanya jika memang kita mendapatkan kecudikan pasien yang terpapar covid maka dari sisi radiologi sebenarnya terutama CT scan itu memiliki sensitivitas yang bagus untuk apa namanya untuk mendiagnosis covid karena apa namanya terutama untuk pasien-pasien yang lanjutnya atau sedang atau apalagi berat kalau pasien-pasien awal pun tetap masih ada apa namanya gambar normalnya sekitar 15-20 persen fototorak itu tetap memiliki tempat apa namanya walaupun memang lebih lebih kurang sensitif dibanding dengan pengurusan imaging CT scan kemudian ada salur teknik yang yang kita pakai di rumah sakit wahidin itu setelah jokusi dengan salah satu radiografi di sana maka kita selalu itu menggunakan lodu CT scan untuk petugas-petugas medis yang mungkin bisa dilakukan di tempat lain kalau memang ada ini itu yang apa namanya radiasnya itu mirip-mirip dengan chest x-ray tapi kita memberikan gambaran lebih detail untuk khususnya pasien-pasien yang screening terutama petugas medis yang memang sering terpapar di pasien-pasien covid makasih terakhir dari dokter Fajrullah Bismillah atlet jadi terima kasih jadi ya dari saya sendiri untuk khususnya untuk sejawat-sejawat yang mungkin sementara bertugas di tempat-tempat lain yang mungkin juga sementara menangani pasien covid jadi pertama itu ingat yang penting perlindungan diri perlindungan diri itu yaitu perhatikan APD terus yang penting menjaga kesehatan tubuh jadi tetap harus aktif olahraga tetap minum vitamin makan makanan bernutrisi intinya kalau agar jangan sampai kita terpapar karena kalau kita terpapar kita juga pulang ada keluarga yang sampai kita menularkan ke keluarga kita intinya kita tetap menjaga vitalitas vitalitas tubuh terima kasih Prof. Dr. Mohd. Nasrum Masih Dr. Erlina Burhan dan Dr. Silirman Katu Dr. Arief Santosi dan Dr. Fajirullah Latama terima kasih atas seri ilmunya dok terima kasih insya Allah ini sangat bermanfaat sekali dok dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua amin sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam hormat Dr. Erlina terima kasih 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 terima kasih